3. Darah Pendekar Jilid 5. Di antara Jithiap ini, ilmu silat Liaowin yang paling tinggi, tetapi nama Kamhangti yang paling cemerlang dan tersohor, Pek Taikan punya kepandaian silat hanya di bawah Liaowin dan Kamhangti, oleh karena itu namanya pun cukup terkenal dan disegani, selama malang melintang di daerah Kanglam, selatan sungai Tiangkeng atau Yangtse, selama itu juga belum pernah ketemukan tandingan, lagi pula tabiatnya romantis dan suka bergerak, dia lebih menyerupai seorang kongcu tampan, karena itu juga tumbuh tabiatnya yang angkuh. Kini kena ditegur si pemuda tadi dengan keren, dengan metu kepala sendiri ia pun menyaksikan kepandaian orang memang di atas dirinya, mau tak mau ia menjadi kuncuk juga. Dengan hormat aku terima teguran saudara, tolong tanya siapa si dan nama saudara yang mulia akhirnya ia jawab dengan sungguh-sungguh. Pemuda tadi tertawa. Tetapi aku bukan orang yang berdarah jantan sejati, aku silib bernama siang-siang sahutnya kemudian, sebagai jawaban atas perkataan Pek Taikan yang mengaku dirinya jantan sejati tadi. Sementara itu Teng Hiaulan yang mendengar tanya-jawab kedua orang itu di samping, merasa lagu suara pemuda baju putih yang datang belakangan ini seperti sudah dikenalnya, hanya lupa entah di mana. Ketika pemuda itu memperkenalkan diri, namanya mirip wanita tiba-tiba hatinya tergerak, pikirnya, jangan-jangan dia inilah Lusinio yang menyamar. Tetapi bila ia lihat sikap dan perawakan orang yang gagah dan tampan, ia menertaui diri sendiri yang terlalu tolol, suka berpikir yang tidak-tidak. Dalam pada itu Pek Taikan dan nelayan tadi pun tercengang, nama li siang-siang sungguh belum pernah mereka dengar. Sebenarnya urusan rumah tangga antara Pek Heng dan Lotiang ini, orang luar kurang patut ikut campur, li siang-siang berkata pula, Tapi melihat Kera saling gebrak tadi dengan mati-matian, sedikit lengah saja tentu kedua ksatria akan terluka semua. Apalagi kalian adalah bapak mertua dan anak menantu sendiri. Siowko, engkau cilik, inilah yang mendadak ikut campur, aku sendiri tidak menggeraki tangan, dengan menunjuk hiaulan. Pek Taikan menyahut dengan tertawa tanpa menyebut diri nelayan itu, tetapi orang tua itu sudah merasakan perkataannya berduri, ia berdehem, lalu ia pun buka suara. Kami ayah dan anak ada sedikit perselisihan paham dengan Pek Taikan, katanya. Kini li heng telah sudi tampil ke muka buat jadi pemisah, baiklah, aku undang kalian ke rumahku besok untuk jamuan sekedarnya. Sudilah kiranya lociampu memberitahu tinggal di mana tanya li siang-siang. Di pulau Tianhing sahut nelayan itu dengan bangga. Mendengar itu, mendadak li siang-siang terperanjat. Sudi. Kahlung Hiong memberitahu nama yang mulia sekalian tanyanya pula. Aku hidup dengan menangkap hai, ikan, sudah lama nama ku terlupa sahut si orang tua. Bapak mertuaku bukan lain hai kak Tai Ong yang namanya menggemparkan Kang Ong Tai Koan mewakilkan menerangkan. Oh, sudah lama ku dengar nama bapak yang mulia berulang-ulang li siang-siang menyatakan rasa kagumnya. Karena bapak hai telah sudi mengundang, mana berani aku tidak datang. Adalah tidak demikian dengan Teng Hiaulan, ia tidak mengetahui manusia macam apakah hai kak Tai Ong itu. Sioko ini sekalian aku undang, terdengar si orang tua berkata pula dengan tersenyum kepada Hiaulan. Ai, aku betul-betul sudah tua dan pikun, sampai siapa gurumu yang mulia masih belum aku tanya, begitu juga nama saudara. Segera Teng Hiaulan memperkenalkan diri dan menjawab, guruku ialah Tichio Sintan Nyeo Tiongeng. Terdengar li siang-siang bersuara oh, sebaliknya hai kak bersikap dingin saja, rupanya ia tak percaya. Nyeo Tiongeng tak mempunyai kiam hoat yang begitu bagus ujarnya. Seketika Hiaulan menjadi bingung, ia tak tahu kera bagaimana harus menerangkan. Syukur li siang-siang lantas bersuara, tui hang kiam hoat bisa turun sampai di Tionggoan sehingga tidak sampai terputus lenyap, sungguh suatu hal yang beruntung sekali. Oh, kiranya kiam hoat dari Tiongsanpei, timbrung Taikan, pantas begitu lihai. Apabila saudara Teng berlatih lebih banyak dua tahun, malam ini tubuhku mungkin sudah bertambah beberapa lubang. Perkataan itu membuat muka Hiaulan terasa agak panas, tetapi sebaliknya Pak Taikan seperti tak ambil pusing, ia tertawa. Terbahak-bahak serta menarik tangan Hiaulan. Sudah jauh malam, aku hendak berangkat dulu tiba-tiba li siang-siang mohon diri. Aku berangkat bersamamu ujar Pak Taikan. Teng Hiaulan pun ikut berpamitan. Hai kak Kiong Chiu, merangkap kepalan di depan dada, sebagai tanda hormat pada li siang-siang sembari mengatakan pada Pak Taikan, Pertemuan besok malam, Taikan, hendaklah kau pikir masak-masak untuk ambil ketetapan. Setelah mereka bertiga mendarat, mendadak terdengar Taikan berkata, Li Hinte, saudara, dan Teng Hinte, pertemuan besok malam, ku kira lebih baik kalian jangan ikut hadir. Apakah Pak Heng tak ingin kami terseret ikut campur dalam urusan pribadimu tanya li siang-siang? Bukan itu maksudku, sahut pek Taikan. Dalam pertemuan dengan mertuaku, mungkin ia bertujuan tidak baik. Karena Li Heng berhati mulia dan Teng Heng pun seperti sahabat lama walaupun baru kenal, urusanku tiada jeleknya ku ceritakan terus terang. Marilah, kita cari suatu tempat yang baik untuk terbicara. Lalu mereka berduduk di suatu tempat di pantai itu. Urusan percintaan memang ruwet, tak bisa aku lepaskan diri, kalau dibicarakan sungguh memalukan, pek Taikan mulai minutur dengan menghela nafas. Kalian kira orang macam apakah bapak mertuaku itu? Bajak yang malang melintang di lautan, di lima danau dan empat lautan, banyak terdapat begundalnya, bukankah begitu sahut li siang-siang? Pek Taikan mengangguk, suatu tanda tidak salah ucapan orang. Sesudah itu, ia mulai menceritakan kisah pengalamannya. Kiranya pada tiga tahun berselang, dengan kepandaian Pek Taikan, pernah seorang diri mengalahkan Hang Hong Gergo Pa, lima benggolan Hong Ho, oleh karena itu namanya disegani sekali. Pada suatu hari, ia pesiar sampai di Tai O, suatu danau terkenal di daerah selatan, di sini ia bertemu dengan Putri Haikat, begitu berjumpa, hati lantas terpikat. Sebenarnya dengan ilmu silat Pek Taikan yang tinggi, ditambah orangnya cakap, beberapa tahun ini entah sudah berapa banyak orang ingin jadi perantara jodoh baginya, tetapi selama itu tiada seorangpun yang ia penujui, sebaliknya sejak ia bertemu dengan Putri Haikat, ia lantas tergila-gila. Sampai di sini, saking herannya tiba-tiba Hiaulan bertanya, jika begitu, pada waktu Pek Heng bertemu dengannya, tentu mempunyai pengalaman yang menarik, sebab kalau cuma paras cantik saja tak mungkin Pek Heng tergila-gila. Usia Teng Heng Tai walau masih muda, tapi dalam soal cinta rupanya banyak pengalaman, dengan tertawa cekokokan Pek Taikan menyaut. Soal pengalamanku itu tidak begitu menarik. Sesudah aku mengalahkan Hang Hong Gergo, Pak, aku masih tidak tahu mirka itu begundal Haikat, maka sedikitpun aku tak ambil perhatian. Ketika aku sampai di Tai O, justru tempat ini adalah sarang kedua Haikat. Ia mengiring orangnya buat menangkap aku, dalam pertempuran sengit, aku berhasil melukai separoh dari delapan orang yang ia kirim, namun aku sendiri pun terluka parah, selagi aku berusaha melarikan diri dari ancaman bahaya itu, tiba-tiba Putri Haikat muncul, ia membentak menghentikan pengejaran mereka dan melepaskan diriku. Belakangan menurut cerita dari sahabat yang dekat dengan Haikat, katanya dia mengagumi ilmu silatku dan tak menyetujui tindak tanduk ayahnya, maka dia sengaja menyelamatkan diriku. Di tengah gelombang ombak laut yang menduru, Teng Hiao Lan terkesima oleh cerita tadi, tak tertahan ia bersuara terharu. Teng Heng, rupanya ada juga sesuatu yang sedang kau pikirkan, godali siang-siang dengan tertawa. Suaranya begitu lembut dan merdu, hati Hiao Lan terguncang, suara itu terlalu mirip dengan suara Lusinio, jangan-jangan ia adalah saudara Lusinio, demikian ia melamun. Tetapi waktu ia tahu kedua orang lagi mengawasinya, ia menjadi tersipu-sipu. Li Heng jangan menyimpangkan cerita orang, harap Pek Heng bercerita terus katanya dengan tersenyum mewah. Setelah peristiwa itu, aku mendapat tahu juga bahwa ia bukan lain adalah putri Haikat, namanya Hai Yang, demikian Pek Taikan meneruskan kisahnya. Aku pikir Haikat adalah bajak laut, banyak merampok dan membunuh kaum saudagar, kalau ia mau kembali dari jalan susat, terhadap usaha perjuangan memulihkan negara akan banyak fadahnya. Lagi pula, bajak laut mana yang tak pernah membunuh orang? Ia masih belum tergolong manusia yang kejahatannya kelewat takaran dan tak bisa diampuni, malah di kalangan Kang Owia terkenal sebagai bajak berbudi. Oleh sebab itulah seorang diri aku segera berangkat, mencarinya ke Tai Ow. Setelah aku beritahu maksud tujuanku bahwa aku ingin melamar putrinya, hal ini sangat di luar dugaannya. Mi lihat aku bernyali begitu besar, segera aku diajak bertanding menjajal ilmu silat, setelah bergebrak setengah hari, Ahim Yasseri. Waktu ia masuk ke belakang dan bertanya putrinya, ternyata putrinya pun setuju, maka hari itu juga pertunangan kami lantas ditetapkan. Ahim benar juga anak darah itu ujar Li Xiang Xiang. Emangnya siapa yang bilang dia salah? Yang salah ialah. Mertuaku, Pek, Tai Koan melanjutkan lagi. Memang ia pembajak, tak taunya ia kena dipancing si Hong Chu, apabila ia membantu si Hong Chu naik takhta setelah berhasil, daerah Soatang akan diberikan padanya. Dengan begitu ia akan menjadi Raja Lautan merangkap Soatang Totok, Gebenur ia hanya wajib menghadap Kaisar saja dan tak usah mengiring upeti atau bayar pajak. Mertuaku itu tenggelam oleh pangkat dan kemawahan, ia setuju dan menyanggupi. Berulang-ulang aku menasihati dia, tapi tak membawa hasil, akhirnya aku putuskan hubungan dan membatalkan pertalian mertua dan menantu. Hai yang ternyata sangat setia cintanya, ia mengirim kabar padaku bila ayahnya tak mengizinkan, maka selama hidup ia pun tak mau menikah. Oleh sebab itu juga jauh-jauh aku datang lagi, sedianya hendak ke Tian Hing Chu mencari mertuaku buat menginsafkan dia lagi, tak terduga sudah kepergok di sini. Kiranya Pak Taikuan tak mengetahui bahwa Hai Kak sudah mendapat kabar akan kedatangannya, semula Hai Kak pikir biar pemuda itu menginjak Tian Hing Chu, kemudian akan dipaksa menuruti kemauannya. Tak taunya Hai yang cukup kenal watak Pak Taikuan, ia khawatir urusan jadi runyam, pula anak buah Hai Kak banyak yang menginginkan kedudukan mewah, tentu juga tak mau tinggal diam, seumpama nanti ia sendiri tampil ke muka untuk menolong, mungkin akan terlambat, karena itulah, maka ia berkeras mengajak ayahnya memapak kedatangan Pak Taikuan di tepi pantai ini. Setelah mendengar cerita Pak Taikuan, Li Xiang Xiang lantas berkata, teratai putih tumbuh dari dalam lumpur, lanhoa tumbuh di lembah sunyi. Pak Heng punya tunangan amat bijaksana dan mengagumkan, aku paling suka ikut campur urusan orang lain, tentu aku akan membantumu. Sebisanya. Pertemuan besok malam, betapapun aku akan ikut pergi. Pak Taikuan bungkam saja, ia ragu-ragu. Apalagi dengan nama Kang Lampat Hiap yang tersohor, tidak mungkin mundur teratur terdengar Li Xiang Xiang berkata pula. Karena kata-kata ini, Pak Taikuan seperti teringat sesuatu. Ilmu silat mertuaku tidak lemah, begitu bertemu, Li Heng dengan sekali gebrak saja sudah dapat merebut goloknya. Sungguh kepandayan ajaib yang hebat. Entah Li Heng menggunakan kepandayan dari cabang mana, apakah boleh tahu untuk menambah pengalaman kami? Pak Heng sendiri juga pernah mempelajarinya, buat apa bertanya lagi padaku jawab Li Xiang Xiang. Jawaban itu makin menambah tercengang Pak Taikuan. Namun sebelum ia buka suara, Li Xiang Xiang sudah menyambung lagi, kepandayan Kang Ji Uji PYIM bukankah sudah kau latih dengan baik? Tipu serangan ke-36 yang kau pelajari itu apa? Sing Hei Hu Ceh sahut Pak Taikuan tanpa pikir. Nah, itulah ujar Li Xiang Xiang. Cuma aku, memainkannya dengan sedikit cepat, pula secara mendadak dan di luar dugaan musuh, maka dengan sekali gempur lantas berhasil. Li Heng, bagaimana kau pun mahir ilmu silap dari cabang kami seru Pak Taikuan dengan terheran-heran. Li Xiang Xiang tersenyum. Aku pernah menyaksikan kawanmu memainkannya, sahutnya kemudian. Tetapi Pak Taikuan masih merasa tak mengerti pikirnya, di antara para saudara perguruan, yang memiliki kepandayan luar biasa seperti itu hanya Liao In Su Heng, tetapi gerak tangan Liao In Su Heng belum tentu bisa sedemikian cepat. Bila dia dapat dari mencuri belajar, tidak mungkin mencapai tingkatan setinggi ini, demikian ia bertanya pada diri sendiri dengan penuh keheranan. Sedang Teng Hiaolan ikut bingung juga, ia tidak tahu untuk apa mendadak Pak Taikuan bertanya gerak silap tadi. Rembulan sementara itu sudah bergesar pula ke tengah Cakrawala. Besok petang kita jumpa lagi di sini kata Li Xiang Xiang. Habis itu ketiga orang lantas berpisah. Tetapi belum beberapa langkah Teng Hiaolan berjalan, tiba-tiba terdengar seruan Li Xiang Xiang, Teng Heng punya kiam hoat sudah banyak bertambah maju, perjalanan ke Tianhing Tsu nanti boleh tak usah khawatir. Waktu Hiaolan membaliki tubuh, ternyata Li Xiang Xiang sudah pergi jauh, hanya suara tertawanya saja yang sayut-sayut masih berkumandang. Sekembalinya Hiaolan di rumah pondokan, ia menjadi kaget, karena cahaya lampu dalam rumah penginapan itu terang-benderang, Xiao Ji dan pengurus hotel masih menantikan kembalinya. Pengurus itu berdiri dengan hormat menyambutnya. Kami tak tahu Tuan adalah sahabat Hei Kak Taiong, maka kalau ada keteledoran, harap dimaafkan pintanya. Sesudah itu ia lantas menyerahkan sebuah kartu merah. Waktu Hiaolan membaca, ternyata Hei Kak yang telah menyuruh orang mengirim padanya. Hebat sekali, demikian ia membatin. Hei Kak Taiong betul-betul mempunyai begundal yang banyak dan liai, hanya dalam sekejap saja sudah dapat menyelidiki di mana aku tinggal. Maka ia pun tidak banyak bicara lagi, setelah beromong beberapa kata ia lantas masuk kamar buat mengasuh. Karena kejadian aneh selama dua hari ini, Hiaolan bergulang-guling di atas pembaringan, sampai lama baru ia tertidur. Besoknya waktu maghrib, Hiaolan menuju ke pantai menurut waktu yang telah ditetapkan. Bek Taikan dan Li Xiang Xiang berdua ternyata sudah menanti di situ. Kedua saudara sungguh pagi sekali ujar Hiaolan. Sudah lama Hei Kak Taiong menanti kedatangan kita. Sahut Li Xiang Xiang dengan tertawa. Lalu ia dekat bibir terus. Bersuit. Dalam sekejap saja, dari lautan sana tertampak berlayar mendatangi sebuah kapal besar. Di atas kapal itu terdapat beberapa lelaki tegap, dengan membungkuk dan menghormat mereka menyelakan para tamunya naik. Teng Hiaolan Tau ini adalah kapal bajak Hei Kak Taiong, maka ia pun tidak takut lagi, bersama orang Shipek dan Li, mereka naik kapal itu terus berlayar menuju Tianhing Tu. Di lautan kuning, memang terdapat banyak sekali pulau, kecuali Tianhing Tu, masih ada pulau Ling San Tu, Yang Hei Tu, Wei San Tu dan pulau-pulau besar kecil tak terhitung banyaknya. Kota Jing Tu di belakangnya berdiri losan, pegunungan itu membentang jauh hingga ke tepi pantai, sebelah sini laut dan sebelah sana gunung, hingga Jing Tu merupakan kota yang berpemandangan alam indah sekali. Di lepas pantai tertampak pulau-pulau yang mengambang di permukaan air, remang-remang kelihatan puncak bukit yang menonjol laksana gunung dewa di atas lautan, ditambah pula suasana. Malam, cahaya lampu menyorot ke air laut memantulkan sinar kelap-kelip sehingga menambah keindahan dan menakjubkan. Setelah kapal mereka berlayar melewati beberapa pulau kecil, lebih satu jam kemudian, terdengar pengemudi kapal menuding ke sebuah pulau dan berkata, itulah Tianhing Tu. Setelah kapal merapat segera mereka bertiga mendarat. Di atas pulau itu ternyata batu-batu karang berdiri tegak laksana binatang raksasa menjulang di angkasa, di atas tebing batu sekirah belasan tombak tingginya terdapat benteng batu yang bertumpuk-tumpuk mengunci selat gunung, pintu benteng tertutup rapat, di kedua samping tersusun pagar perlindungan setinggi lebih setombak mengitari gunung laksana naga yang panjang sekali. Sedang di belakang benteng, puncak-puncak bukit menonjol dengan megahnya di hiasi pohon-pohon tua menghijau, remang-remang mengandung suasana seram. Ayah mertuamu mengambil kedudukan di sini, beliau tentu sudah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran dengan tertawa li siang-siang memuji kemegahan pulau itu. Pulau demikian hebatnya, sungguh diluar dugaanku. Pek Taikaan tertawa getir, ia tidak menyahut, tetapi segera mereka ikut utusan Haika masuk ke dalam benteng. Di dalam benteng ternyata merupakan dunia lain, di atas pulau itu tumbuh bunga dan rumput yang aneh, paling menarik perhatian adalah bunga yang disebut Soatehoa, Kamelia, yang berwarna merah tua, di malam hari ternyata sangat indah. Sesudah mereka bertiga memasuki pintu benteng, segera terlihat seorang lelaki tegap mengayun bendera sambil berseru, Tai Ong menyilakan ketiga tamu agung berjumpa di Cian-Tiang-Siam. Baik, silakan tunjukkan jalan sahut Pek Taikaan. Dengan tangan masih memegang bendera, orang itu dengan cepat mendahului di depan, diikuti dengan kencang oleh li siang-siang bertiga. Keempat orang memiliki ilmu silat tinggi, maka dengan cepat mereka memutar ke kanan dan belok ke kiri, tidak antara lama, mereka sudah memasuki sebuah lembah hutan sunyi, dari jauh tertampak rumput alang-alang yang tingginya melebih dengkul. Kau jalan mepet aku tiba-tiba li siang-siang merandek dan membisiki teng Hiaulan. Selagi Hiaulan merasa bingung karena tidak tahu maksud orang, sekonyong-konyong terdengar si penunjuk jalan itu berkata, kini mulai menanjak ke atas gunung, jalanan pegunungan rada licin, harap Tuan berhati-hati. Habis berkata, segera ia mendahului mendaki gunung itu. Waktu teng Hiaulan memandang ke atas, ternyata seluruh lereng gunung penuh belukar bercampur tumbuhan sebangsa kaktus berduri, berbeda jauh sekali dengan pemandangan indah di bawah gunung tadi. Lah menaksir bila menggunakan Iyeui Ongkiamu untuk membuka jalan, mungkin masih bisa naik ke atas, tapi kalau hanya mengandalkan ilmu entengi tubuh untuk melayang lewat belukar selebat itu, rasanya tidak mungkin berhasil. Waktu ia memandang lagi, si penunjuk jalan tadi sudah maju ke depan dengan cepat seperti tiada sesuatu yang luar biasa. Tengah bersangsi, tiba-tiba li siang siang memegang lengannya terus ditarik cepat, mendadak Hiaulan merasa tubuhnya terapung, sedangkain baju li siang siang melambai tertiup angin, sekaligus ia melayang melewati belukar yang lebat berserak tadi, Hiaulan merasa seperti terapung di awang-awang, di mana lengannya menempel adalah tempat yang lunak dan berbau wangi, dengan sendirinya ia mengerutkan tubuhnya sedikit. Ternyata ia dibawa li siang siang ke atas gunung. Di antara hutan belukar itu sebenarnya ada sebuah jalan kecil menjurus ke atas gunung melalui arah lain. Penunjuk jalan tadi tidak membawa mereka melalui jalan kecil itu, terang ia sengaja hendak menjajal kepandayan mereka, kalau tak dibantu oleh li siang siang, tentu bisa dapat malu, demikian pikir Hiaulan. Setelah penunjuk jalan itu tancapkan kaki di tempat datar, lalu ia menoleh, tahu-tahu tiga orang sudah berdiri di sampingnya. Kepandayan tuan-tuan sungguh hebat sekali, mau tak mau ia memuji juga. Habis itu ia menyingsing baju terus mendaki ke atas pula melalui jalan kecil. Ketiga orang menguntit terus dengan kencang, jalan kecil itu melingkar-lingkar dan berbelok-belok, sesudah melewati. Berbagai rintangan, akhirnya menaiki sebuah puncak gunung yang curam. Di atas puncak itu penuh tumbuh pohon-pohon tua yang rindang sekali, burung-burung berkicau ramai, laksana memasuki dunia lain. Sesudah melanjutkan tak lama lagi, tiba-tiba terlihat dinding tebing menghadang di depan mereka, pembok gunung itu menjulang tinggi sedikitnya ada dua atau tiga puluh tombak dan halus licin, sedikit pun tiada tempat yang dapat dibuat mendaki ke atas. Selakali siang-siang mengeluh demi melihat tebing yang curam itu. Tebing yang berbahaya begini, aku dan Pek Taikan masih sanggup mendaki, tetapi bagaimana aku dapat mencangking seorang lagi. Penunjuk jalan itu membawa mereka mengitari tebing curam, tiba-tiba terlihat di depan dinding gunung ada sebuah pohon berhingin tua tumbuh mencuat keluar, di atas pohon penuh bergelayut akar yang melambai-lambai tertiup angin, bahkan ada beberapa akar panjang membuai kian kemari. Nah, baiklah kita naik dari sini kata penunjuk jalan itu. Lalu ia keluarkan seutas tambang, di pucuk tambang terpasang gantolan besi, waktu ia lemparkan, gantolan itu segera menyangkol pada pohon beringin tua itu. Ia pegang tambangnya, tubuhnya berayun beberapa kali, sesudah itu mendadak ia membuai sekerasnya terus melayang ke atas pohon beringin. Kiranya ilmu entengi tubuh orang itu walaupun bagus, namun masih belum mencapai puncak kesempurnaan oleh. Karena itu sebelumnya ia menyediakan tambang, dengan meminjam mayunan tambang, ia mendaki tebing curam itu. Melihat gerak orang, Li Xiang Xiang tersenyum. Ada tangga ini, tak usah banyak buang tenaga katanya sambil menunjuk akar panjang pohon beringin. Sementara itu pek taikoan telah membuat singsat pakaiannya, lalu ia anjot tubuh, kedua tangan merup ke atas, segera ia dapat memegang akar pohon yang cukup kuat, berbareng mengayun cepat menuju ke atas pohon. Teng hing te, apakah sudah siap? Tanya Li Xiang Xiang. Habis itu, ia segera menutul kaki, dengan gerakan mengapung ia sambar akar yang dilepaskan pek taikoan yang sedang membuai ke arahnya, menyusul mendadak ia membaliki tubuh, dengan kepala di bawah dan kaki di atas seperti hendak terjungkal jatuh. Hiaolan sampai berseru kaget, tapi dengan tersenyum simpul Li Xiang Xiang melingkarkan kaki pada akar pohon, kedua tangan melambai ke bawah. Naiklah, lekas serunya. Di antara perasaan kagum oleh kepandayan Li Xiang Xiang yang luar biasa itu, tiba-tiba hati Teng Hiaolan tergerak. Gaya ilmu entengi tubuh Li Xiang Xiang yang indah dan tinggi tiada taranya ini, tiba-tiba mengingatkan dia pada waktu pertemuannya dengan Lucy Nio di Binsan Dahulu, emah gadis itu balapan ilmu entengi tubuh dengan banli tuwi hang Li Xiang G dari Kuantang Si Hiap, waktu itu Lucy Nio juga memondong dirinya meloncat ke atas puncak yang curam. Kepandayan yang luar biasa itu temiata serupa benar dengan Li Xiang Xiang. Walaupun terngana, tapi ia tidak ayal, dengan cepat ia pun meloncat ke atas dan menggandul pada kedua tangan Li Xiang Xiang yang halus, kemudian ia pun melayang naik ke atas tebing. Si penunjuk jalan melihat mereka bertiga tanpa bantuan tali sudah bisa naik ke atas, mau tak mau ia kagum tak terhingga, maka tidak berani mempersulit orang lebih jauh, ia bawa ketiga orang menyusur jalanan kecil tadi terus naik ke atas puncak gunung. Di atas gunung, pemandangan temiata lain dengan keadaan di atas pulau tadi. Setelah ketiga orang naik sampai puncak Cianti yang diam, tebing seribu kaki, segera mereka rasakan hawa sejuk dan hati lapang, di atas gunung itu pepohonan lebat sekali, jika mi mandang jauh ke Laut Kuning, maka yang tertampak adalah angkasa luas teranpa tepi, layar perau nelayan kelihatan remang-remang seperti bulu putih yang terapung di lautan. Tidak nyana, gunung ini bisa lebih megah daripada gunung Gantang dan Tiantai Ujar Li Xiang Xiang. Gantang San dan Tiantai San adalah dua gunung ternama di Tiongkok. Tinggi Gantang dan Tiantai mencakar langit, kemegahan dan keindahannya serba lengkap, sahut pek taikan dengan tertawa. Puncak ini walau bagus, tapi bagaimanapun hanya sebuah puncak saja. Li Xiang Xiang mengerti perkataannya itu sengaja mengejek haikat, maka ia hanya tersenyum dan tidak berkata lagi. Sebaliknya si penunjuk jalan itu tampak berubah parasnya, merasa kurang senang. Sesudah mereka berjalan kira-kira setengah li di atas gunung, tiba-tiba di depan mereka muncul sebuah gedung yang megah, tembok terkapur putih bersih, tapi penuh tumbuh citle berduri, di tengah terdapat pintu gerbang yang terpajang dengan mewah sekali, dua sayap daun pintu besi terbuka lebar, di kanan-kiri berbaris beberapa prajurit bersenjata menjaga jalan yang menuju ke dalam. Dengan tak gentar mereka bertiga terus berjalan masuk di ancara prajurit bersenjata itu, mereka melalui jalanan panjang, memasuki sebuah taman bunga, taman yang indah sekali, banyak gunung-gunungan palsu dan terjapat pancuran air pula di tengah sebuah empang, di tengah empang terbangun sebuah gardu yang luas dengan jendela terbuat dari kaca, di sekitar gardu tertanam bunga-bunga, bila naik ke atas gunung-gunungan palsu dapat memandang jauh ke Laut Kuning. Dalam hati hiaulan membatin, Hai Kak Tai Ong sungguh pintar menikmati keindahan, dengan membuat taman megah ini, entah berapa banyak harta dan tenaga yang telah dikorbankan. Tamu agung tiba penunjuk jalan tadi berseru, terus menyingkap kerai lemas sebuah pintu gardu. Silakan tamu masuk terdengar suara Hai Kak Tai Ong berseru dari dalam. Waktu itu rembulan muda sudah menyingsing, tiba-tiba dari dalam muncul sebarisan pelayan perempuan muda, dengan tangan membawa lentera mereka menyambut kedatangan para tamu agung. Kemudian mereka bertiga memasuki gardu yang beruangan luas, seketika matu menjadi silau. Dalam ruangan itu temiata penuh alat-alat mewah dan barang mestika yang menyolok, permadani dan kain jendela ditaburi muti arah dan batu menikam. Sedang di depan gardu sana terdapat pula sebuah balkon, di sana sudah siap beberapa meja perjamuan. Begitu nampak mereka bertiga masuk, segera terdengar Hai Kak Tai Ong tertawa terbahak-bahak. Ketiga Aksatya Sejati Temiata tidak ingkar janji dan benar-benar datang, serunya sambil berdiri. Di sini masih terdapat beberapa kawan dari kalangan Kang Ong, marilah saling berkenalan. Waktu Teng Hiaolan memandang Hai Kak Tai Ong, Raja Bajak Laut ini ternyata sudah berlainan sekali dengan tadi malam. Kalau tadi malam ia berdandan sebagai kaum nelayan miskin, maka kini ia mengenakan jubah sulaman yang ditaburi mutiara dan batu permata, kepalanya memakai topi kebesaran yang indah dengan penuh batu permata pula, ia berdandan sebagai maharaja. Di ruangan gardu berduduk belasan orang, saat melihat kedatangan Pak Tai Koan, mereka berdiri sambil mengucapkan, selamat datang atas kunjungan anggota Kang Lampat Hiap dari jauh. Teng Hiaolan coba melihat siapa saja mereka, maka bukan main terkejutnya. Di antara tamu-tamu duluan itu terdapat dua orang kakek bermuka kuning hangus, memakai baju kain kasar, paras mereka kaku tanpa mengunjuk sesuatu perasaan. Mereka bukan lain ialah Pepi Sin Mo Set Tian Ji dan Tai Lik Sin Mo Set Tian Toh. Melihat Teng Hiaolan memasuki ruangan tengah, tiba-tiba Set Tian Ji pelototkan matanya yang aneh, segera ia mengulur tangan hendak menjamret dari jauh. Kau murid hianat ini, masih berani bertemu denganku ia berteriak dengan gusar. Namun Pek Tai Koan lantas angkat tangannya mewakilkan menangkis. Awas! Kuku beracun terdengar li siang-siang berseru. Atas peringatan rekannya itu, cepat Pek Tai Koan mengubah gerak tangannya, ia tekuk dua jarinya terus menggantol pergelangan tangan Set Tian Ji. Tentu saja Pepi Sin Mo tidak membiarkan tangannya dicekal orang, ia dorong ke depan dan kedua orang tergetar mundur beberapa tindak. Set Tian Ji merasakan pergelangan tangan kaku kesemutan, sedang Pek Tai Koan pun merasakan dadanya sesak, seperti kena di palu. Walaupun kedua orang hanya saling tukar sekali gebrakan, namun sudah dapat mengukur kepandaian lawan. Apa katamu? Bocah ini adalah muridmu dengan mat mendelik Hai Kak Tai Ong menegas. Bukan, aku bukan murid iblis ini, Teng Hiaolan membantah. Guruku adalah Tui Hang Kiam Chiu Jing dan Tichio Sin Tan Nyeo Tiongeng. Oh, hai Kak Tai Ong bersuara. Kalau ada persoalan apa-apa boleh diurus nanti saja. Di pihak lain, Sin Mo Siang Lo melihat ada orang dari Kang Lampat Hiap yang membela Teng Hiaolan, apalagi Hai Kak Tai Ong sudah buka suara pula, maka mereka tak berani membuat rusuh lagi perjamuan itu, dengan menahan gusar tak berani bersuara pula. Setelah semua orang naik ke atas balkon terbuka itu, Hai Kak Tai Ong menyilakan ketiga tamunya menduduki tempat yang terhormat, di tempat yang disediakan untuk tamu terhormat itu ternyata masih kosong dua tempat lagi. Hai Kak sendiri menduduki tempat Tuan Rumah dan Sin Mo Siang Lo pun duduk di tempatnya sendiri. Di samping itu masih ada empat orang pula yang menemani. Hai Kak Tai Ong memperkenalkan keempat orang itu satu per satu, yang di sebelah kanan ialah Ling Hun To Chua Iang Wi dan yang sana adalah Hei Hun Ho Shou dari Ngocisan, sedang yang di sebelah kiri ialah Tai O Chiu Bing Bukong dan yang lain adalah ahli obat dari Sing Shok Hei. Tian Yap San Jin menyusul Sin Mo Siang Lo pun diperkenalkan kepada Pek Tai Koan bertiga. Mendengar nama orang-orang itu, Pek Tai Koan dan Teng Hio Lan terkejut sekali. Hei Hun Ho Shou adalah ahli pedang yang disegani di Lam Kiang atau daerah selatan, sudah lebih 20 tahun mengasingkan diri di atas gunung Gou Chisan, di Pulau Hailam, Hainan, jauh-jauh ia tinggal di pulau yang terpisah dari daratan, sudah lama tidak pernah menginjakan kaki ke pedalaman. Hwe Hun Tong Chuliong Bukong yang membunuh Chiu Jing bukan lain ialah muridnya. Sedang Tai O Chiu Bing Bukong adalah orang kedua atau tangan kanan Haikak sendiri, ia mahir ilmu Ti Soa Chiu, kelapak tangan pasir besi, senjatanya Gou Diji, sejenis cundrik, merupakan senjata yang dapat dipakai di darat dan air, ilmu silatnya tidak di bawah Haikat. Ahli obat dari Sing Shok Hei, Tian Yap San Jin, satu-satunya orang yang tak dikenal asal-usulnya, tetapi kalau melihat mukanya yang merah kuat seperti anak muda dan rambutnya subur, tingkah lakunya bergaya sebagai imam berilmu, begitu melihat segera akan tahu dia pasti seorang tokoh yang tinggi ilmu luekangnya. Mengenai kelihayan Sin Mo Siang Lo sudah tak perlu diceritakan lagi, Teng Hiaolan sudah cukup merasakannya. Oleh karena itu ia membatin, dengan Bulim Ko Ji Yu, ahli silat kelas tinggi dunia persilatan, yang begini banyak, seumpama Li Siang Siang dan Pek Taikoan punya kepandaian lebih tinggi lagi, rasanya susah juga melawan mereka. Ketika ia pandang duarkannya itu, ia lihat Pek Taikoan memang rada berubah air mukanya, sedangkan Li Siang Siang masih bersikap biasa saja seperti tiada sesuatu yang ia khawatirkan, malahan ia berbicara dan tertawa seperti biasa. Sementara itu setelah para tamu berduduk, Tian Yap San Jin ternyata mengincar tempat duduk pertama yang masih kosong. Kenapa tamu agung pertama masih belum datang? Ia sengaja bertanya dengan nada dingin. Ilmu silat Tian Yap San Jin sudah terlatih sedemikian hebatnya, untuk pertama kali datang di Tionggoan, ia pikir dirinya pasti akan dihormati sebagai tamu utama, tak terduga cuan rumah ternyata tidak meminta dirinya menduduki kursi pertama, maka dalam hati merasa dongkol. Hai Kak Tai Ong tidak lantas menjawab, ia minta semua orang duduk tenang, sesudah itu ia berdiri dan angkat bicara, silakan Hap Cong Koan hadir. Pek Taikoan sendiri waktu melihat kursi pertama masih kosong, juga merasa kurang senang, pikirnya, eh, kiranya, Gak Tio, Bapak Mertua, bukan menjamu aku saja, tapi ada tamu agung lainnya. Baiklah, aku justru ingin tahu macam apakah orangnya. Begitulah setelah Hai Kak Tai Ong bersuara tadi, di luar segera musik berbunyi, tidak antara lama, sebarisan pelayan cantik dengan menenteng lenterah menyongsong masuk seorang lelaki gagah tegap berusia empat puluhan lebih. Orang ini berdandan sebagai bangsa HWE, sinar matanya tajam, di pinggangnya tergantung dua benda bundar serupa bola, dengan langkah lebar ia masuk terus menduduki kursi pertama yang telah disediakan, sikapnya angkuh. Atas kedatangan orang ini, yang pertama berdiri adalah Sin Mo Siang Lo, menyusul Bing Bukong, Wei Yang Li dan lainnya ikut berdiri, hanya Tian Yap San Jin dan Hei Hun Ho Shou berdua saja yang memberi hormat dengan sedikit membungkuk tubuh. Melihat orang ini, yang paling terkejut ialah Teng Hiaulan. Aku kenal orang ini bisiknya pada Li Siang Siang. Dalam pada itu Li Siang Siang dan Pek Tai Koan memang lagi merasa heran, melihat orang itu berjalan dengan langkah kuat dan matah bersinar, jelas lewakangnya sangat tinggi, tapi kalau diurut-menurut tingkatan umur, tentu masih di bawah Sin Mo Siang Lo, entah berdasar apa ia berani menduduki kursi pertama itu. Karena herannya, kini mendengar Teng Hiaulan kenal asal usul orang, keruan mereka menjadi ingin tahu. Ia adalah hamba seorang sahabatku yang baru demikian Hiaulan coba menerangkan. Sudah tentu, keterangan itu tidak memuaskan kedua kawannya. Pek Tai Koan yang pertama berkerut kening, ia mendongkol karena dalam keadaan demikian Teng Hiaulan masih bergurau. Namun dongkolnya itu segera lenyap ketika apa yang terjadi berikutnya membuat ia terlebih heran. Sesudah tamu agung tadi duduk di tempatnya, matanya mingerling, ke seluruh sudut, tiba-tiba ia berdiri kembali dan mengulurkan tangan pada Teng Hiaulan. Eh, kiranya Teng Heng pun datang ke perjamuan ini, selamat bertemu kembali serunya kepada pemuda itu. Hiaulan mengulur tangan menjabat tangan orang dan balas menyapa dengan tertawa. Baik-baik kah Hong Kong Chu tanyanya. Baik, baik sekali. Terima kasih atas perhatianmu sahut orang itu dengan sangat hormat. Kejadian ini bukan saja di luar dugaan Pek Taikan dan Li Siang Siang, bahkan semua orang, termasuk Haikale Tai Ong, tiada seorang pun yang tidak merasa heran. Lebih-lebih sinmo siang lo, sikap mereka seketika berubah hebat. Sesudah itu, perjamuan lantas dimulai, Haikale Tai Ong menuangkan secawan arak kehadapan tamu agungnya. Hal 234-235. Hitam dan bersinar mengkilap, hal ini sungguh susah dimengerti. Apalagi di atas Tian Heng Tu terjaga keras dan rapat, puncak tunggal di atas pulau yang curam berbahaya pun sukar didaki, namun pengemis tua ini seperti turan dari langit saja, tahu-tahu muncul dan menerobos sampai di tempat perjamuan baru diketahui para penjaga, kalau dia tidak memiliki kepandayan yang menakjubkan, mana bisa terjadi hal demikian. Karena pikiran itu, cepat Haikak Tai Ong menyambut dengan hormat. Ha ha, Haikak Tai Ong temiata betul budiman, tidak menghukum aku yang terobosan ke sini malah menyilakan aku minum arak, terdengar pengemis perempuan tua itu bergelak tertawa atas sambutan cuan rumah. Hari ini aku naik ke puncak sini, boleh dikata tidak sia-sia tenagaku. Sesudah itu ia ketok-ketok tongkatnya ke lantai sambil berjalan menuju ke tempat duduk utama yang masih kosong. Keruan saja Haikak menjadi kaget, di meja perjamuan hanya tinggal sebuah tempat utama yang masih menunggu kedatangan tamu agung lainnya, mana boleh diduduki pengemis perempuan tua ini? Ia jadi serba susah. Segera ia maju mencegah. Lo Tai Tai, ibu tua, silakan duduk di sebelah sana saja dengan tersenyum. Ia menunjuk ke satu tempat duduk lainnya. Ia menunjuk tempat itu, tetapi si perempuan tua ternyata tidak bergeser dan mendadak berhenti. Aku suruh kau datang besok malam, mengapa malam ini kau sudah datang ke sini? Sekonyong-konyong ia bertanya sembari minuding teng Hiaolan demi melihat pemuda itu pun hadir di antara para tetamu. Ditegur secara begitu, Hiaolan terperanjat, kiranya orang kosen yang mencuri dan mengembalikan pedangku itu memang betul adalah wanita tua ini demikian pikirnya. Maka lekas ia berdiri tegak dan memberi hormat. Harap lo Ciam Pua memaafkan, Tecu diundang ke perjamuan ini oleh Hai Kak Tai Ong, maka tak berani bolos tuturnya. Tetapi demi mendengar jawaban itu, tiba-tiba pengemis perempuan tua itu marah-marah. Persetan dengan segala. Tecu apa? Kau bocah goblok ini apakah soal sebutan saja tidak bisa membedakan tiba-tiba ia mendamprat? Apa gurumu tidak pernah menerangkan padamu tentang tingkatanmu di perguruan kita? Dibentak dan didamprat secara begitu, Hiaolan jadi kebuakan, bingung, tak mengerti kera bagaimana harus berbuat. Sementara itu terdengar Hai Kak bersuara pula. Apakah saudara cilik ini adalah kau punya wampu dengan tertawa? Ia bertanya, kalau begitu, entah sebutan apa antara Lo Tai Tai dengan Ti Cio Sin Tan Nyeo Tiongeng? Hahaha. Apati Cio Sin Tan segala, aku hanya tahu anak duen GUI ini paling banyak. Hanya terhitung aku punya cucu murid dengan gelap tertawa. Nenek itu menjawab, Linghun Tochua I yang wijadi haran. Mengapa bilang paling banyak? Apakah kau sendiri pun tidak jelas akan tingkatanmu? Tanyanya. Bagaimana aku bisa jelas, sedang dia baru ku kenal kemarin dulu, sahut pengemis tua itu dengan lagak angkuh. Pada waktu aku bertemu dia, belum tentu aku mau mengakui dia sebagai cucu murid. Mungkin sekali ia malah setingkat lebih rendah dari cucu muridku. Karena penjelasan itu, semua orang yang berada di situ berkerut kening. Mereka semua termasuk Bulim Ciam Pual, Angkatan Tua Dunia Persilatan, mereka mengerti usia Nyeo Tiongeng sudah lebih setengah abad, orang-orang tua setingkat kegurunya sudah meninggal semua, dari mana bisa mendadak muncul seorang nenek pengemis pembual ini, terang perkataannya hanya bohong belaka. Hanya Haikak seorang yang berpendapat lain, ia teringat bahwa Teng Hiaolan masih mempunyai seorang guru lagi, yaitu Tui Hang Kiam Chiu Jing. Karena itu, tiba-tiba ia jadi teringat lagi pada seorang, tanpa terasa ia sangat terperanjat. Orang itu hidup pada masa permulaan Kaisar Hong Hai, hingga kini sudah beberapa puluh tahun tiada kabar ceritanya, bahkan Haikak sendiri hanya mendengar namanya dari golongan yang lebih tua, apa mungkin orang itu masih hidup dan mendadak muncul di sini? Pengah ya bingung dan ragu-ragu, terdengar nenek pengemis tadi sudah buka suara lagi, bagaimana, sampai aku punya cucu murid saja kau undang menduduki tempat yang terhormat, sebaliknya mengharuskan aku duduk di tempat bawahnya. Sementara itu dengan gugup tapi cepat Hiaolan meninggalkan kursinya, ia memberi penghormatan besar kepada nenek pengemis itu dengan berlutut. Keruan saja perbuatan itu membuat gempar para tetamu yang hadir. Di antara tetamu itu adalah tamu Agung Habtoh yang merasa paling terkejut hingga wajah berubah. Ia tadi mengaku sebagai sahabat Teng Hiaolan, kini tahu-tahu muncul seorang nenek pengemis yang menganggap pemuda itu sebagai cucu murid, kalau menurut kebiasaan di kalangan Kangou, bukankah Habtoh harus merosot tiga tingkatan secara mendadak? Dalam pada itu, Hei Hun Ho Sio temiata sudah gatal tangan, ia putar kursinya dan maju ke depan sambil mengulur tangan. Saat itu si nenek pengemis sedang mengangkat bangun Teng Hiaolan, mendadak Hei Hun Ho Sio ulurkan tangan menghalang ke tengah. Kalau mau menjalankan adat penghormatan secara perguruan, tak usah dilakukan di sini kata Hei Hun. Perbuatan Hei Hun Ho Sio ini memang bukan tiada sebabnya lah datang jauh-jauh dari lautan selatan, tapi tak bisa menduduki tempat utama, memangnya ia lagi mendongkol dan ingin cari perkara, kini ditambah lagak nenek pengemis yang angkuh dan tak pandang sebelah mata pada orang lain, tentu saja dalam hati Hei Hun tambah gemas, maka sengaja hendak unjuk ke pandayan, diam-diam ia kumpulkan tenaga dalam hendak mencoba nenek itu dan ingin membuatnya malu di depan orang banyak. Dengan latihan berpuluh tahun, sudah tentu tidak boleh dipandang enteng ke pandayan Hei Hun Ho Sio, dengan mengulur tangan menghalang tadi, tenaganya tidak terbatas ribuan kati saja. Tak terduga, tempat di mana tangannya menyenggol ternyata lunak seperti mengenai tempat kosong, menyusul tiba-tiba ia terkejut karena dengkulnya dirasakan linuk pegal terus bertekuk lutut. Haya, jangan, jangan. Mengapa kau pun menjalankan penghormatan sedemikian besar terdengar seruan nenek pengemis itu? Tanpa kuasa Hei Hun Ho Sio bertekuk lutut di hadapan si nenek itu seakan menjalankan penghormatan, untung dengan cepat ia dapat mengumpulkan tenaga dan mengatur pemapasan sehingga jalan darahnya lancar kembali dan dapat berdiri tegak lagi. Keruan saja mukanya jadi merah padam saking malu. Kiran, Entah dengan kera bagaimana, dalam sekejap metu, tadi si nenek pengemis sudah menutup hiatu di dengkul Hei Hun Ho Sio sehingga berlutut tanpa kuasa. Tentu saja bukan main gusar Hei Hun Ho Sio, dia termasuk pemimpin cabang persilatan sendiri, mendapat malu demikian terpaksa ditelan mentah-mentah, diam-diam ia pun berdaya upaya menuntut balas, sementara ia tidak berani mengunjuk kemurkaan. Karena itu, seluruh ruangan jadi gempar lagi, sampai hap toh mau tak mau terbelalak matanya. Yang paling serba susah adalah tuan rumah. Hai kak Tai Ong. Bing Lote, maafkan, silakan kak saja yang pindah ke meja sebelah sana, wakilkan aku melayani tetamu lekas yang meminta Tai Ong Ce Chu Bing Bukong. Tidak baik dia minta tetamunya pindah tempat, terpaksa hai kak menyuruh wakilnya yang mengalah. Si nenek pengemis itu ternyata tidak sungkan, dengan lagak yang dibikin-bikin seperti tuan besar, ia pun segera menduduki tempat yang dikosongkan itu, tempatnya justru berada di sebelah Hei Hun Hwa Siu. Segera hai kak menyuguh minuman pada tetamunya. Lewat sejenak, nenek itu ternyata masih duduk di tempatnya, tiada sesuatu tanda yang mencurigakan, barulah hai kak merasa agak lega. Maka untuk meneruskan apa yang masih belum selesai di ucapkan tadi, ia lantas berdiri dan buka suara lagi, Pek Tai Ong Hiong, tadi kau bilang hendak memberi sesuatu petunjuk, nah, kini silakan bicara. Dengan muka gusar segera Pek Tai Koan berdiri. Mohon tanya Lotiang, tanyanya dengan suara keras, aku Pek Tai Koan pernah berbuat kesalahan apa hingga Lotiang tidak mengizinkan aku berjumpa dengan bakal istriku? Atas pertanyaan itu, terlihat wajah hai kak bersungut. Kalau kau mengaku aku sebagai orang yang lebih tua darimu, dikala aku hendak membuat perayaan dan mendapat gelala raja, mengapa kau taruh dirimu di luar urusan ini sahutnya? Melihat bakal bapak mertua dan anak menantu itu berjekoh, hap toh coba menjadi pemisah. Sudahlah, di antara mertua dan menantu, ada urusan apa boleh dirunting baik-baik, tak usah marah-marah. Menurut aku, bila Pek Ong Hiong bersama Kang Lampak Hiap bersedia membantu seng mertua, maka hai kak Tai Ong tentu akan menarik kembali keputusannya dan kedua keluarga pahlawan tentu bisa terjalin menjadi besanan, bukankah begitu? Hai kak mengangguk atas ujar orang. Itu tergantung dia sahutnya. Akan tetapi Pek Tai O'an tiba-tiba tertawa menyindir. Loti yang angkat diri sebagai raja, jika tujuannya untuk gerakan melawan penjajah dan mengusir penindas, maka Tai O'an pasti tidak akan menolak, katanya dengan gagah berani. Tetapi bila untuk menerima perintah dari apa yang disebut si Ong ya dan berniat membagi tanah air kita hingga pecah belah, terima menjadi bigandal dan mengekor pada bangsa lain hanya untuk bisa menjegoi lautan, maka matip pun Tai O'an tidak mungkin ikut. Karena perkataan itu, seketika hai kak Tai O'an menjadi gusar. Tai O'an, kau sungguh kurang ajar sekali dan peratnya murka. Aku merajai lautan sini, tidak usah menghadap Seng Kaisar dan tak perlu mengirim upeti, di mana tempatnya yang kau anggap menodai cita-cita luhur kita. Atas jawaban orang yang tetap tidak mau insaf itu, Pek Tai O'an sangat menyesal hingga sesengguhkan hampir menangis. Loti yang, kau sungguh terlalu gegabah sekali, ternyata engkau mau percaya pada segala ocahan budak Bo'an, demikian ia coba menyadarkan bakal mertuanya itu. Kalau kau bantu menaikkan takhta apa yang disebut si Hong Chu, paling banyak engkau hanya merupakan seorang Go Sam Kui, nama seorang pengkhianat. Saja, meskipun mendapatkan bagian daerah untuk menjadi raja, namun tidak akan terhindar dari bahaya kemusnahan. Marilah kalau kita hendak bergerak, Maka berjuanglah secara gagah berani, apa gunanya membantu musuh, ikut merebut kekuasaan dan menaikkan takhta buat orang lain? Namun engkau kata-kata itu ternyata tetap sia-sia saja, tiba-tiba Hai Kak Tai O'an membanting cawan araknya. Kau betul-betul tidak menurut bentaknya. Kang Lampat Hiap, kepala boleh dipotong tetapi cita-cita tak mungkin dihina sahut pek taikan dengan ketus. Mendengar jawaban itu, mendadak Hai Kak Tai O'an tertawa dingin. Silakan pokok Sian Su hadir, akan kulihat apakah betul Kang Lampat Hiap semua bersikap kukuh tetapi tolol seperti kau ia memberi perintah pada bawahannya. Menyusul di luar gardu terdengar musik berbunyi pula, dua baris pengawal di luar serentak berseru menyambut tamu agung. Ternyata penghormatan penyambutan sekarang tidak di bawah menyambut heptoh tadi. Menyediakan dua tempat duduk untuk dua tamu agung, hal ini jarang terjadi, ditambah kedua tamu agung ini sama sekali tak pernah terkenal di dunia persilatan, hal mana membuat orang heran. Kini bukan saja Pak Tai O'an dan Li Xiang Xiang berdua yang menaruh perhatian, bahkan semua orang mengangkat kepala memandang keluar, mereka ingin tahu manusia macam apakah yang disebut pokok siansu itu. Sesudah genderang berbunyi tiga kali, dua belas pengawal berbaris menjadi dua pasukan menyongsong masuk seorang hwasyo gendut. Tangan hwasyo itu memegang sianteng, semacam tongkat kaum padri yang terbuat dari baja, sebesar bulatan gelas, dengan muka cengar-cengir dan sepasang matanya seperti mata maling terus mengincar pelayan cantik yang meladeni di kedua samping, sedikit pun tiada sikap terpuji sebagai tamu agung yang harus dihormati. Agaknya Haikak sendiri merasa sikap serupa itu tidak pada tempatnya, maka lekas ia memapak ke depan. Hwasyo gendut itu berjalan lagi beberapa tindak, tapi tiba-tiba ia berhenti. Dalam pada itu terdengar suara pektaikan yang diucapkan gemetar, Liao In Su Heng, kiranya kau pun berada di sini. Nada perkataannya seperti rak engandung rasa penyesalan yang tak terhingga. Li Xiang Xiang dengan cepat berdiri, hanya si nenek pengemis tadi yang masih duduk seenaknya saja di kursinya, bahkan tertawa dingin. Liao In Ho Shou adalah kepala dari Kang Lampat Hiap, kiranya tiada seorang ksatria pun yang tak mengetahui di kolong langit ini. Yang tidak diketahui mungkin adalah Liao In pun sudah menerima undangan si Hong Chu En Cheng dan telah diangkat serta diberi gelar pokok Sian Su. Karena disapa pektaikan tadi, mendadak Liao In tertegun juga. Tetapi segera ia paksakan diri menjawab, kau boleh datang kemari, mengapa aku tidak? Kedatanganku ini pertama adalah hendak bertemu dengan bakal istriku, kedua untuk mencegah Gatio yang akan takluk pada Jing Ting, kerajaan Boan Jing, jawab pektaikan dengan berani. Dan maaf, aku bertanya, kedatangan Su Heng ke sini ada keperluan apa? Karena pertanyaan terakhir itu, muka Liao In Ho Shou yang gemuk berminyak berubah hebat, ia gelagapan sambil memegang tongkatnya tanpa bisa menjawab. Kiranya pada enam-tujuh tahun yang lalu, Liao In Ho Shou telah berkenalan dengan Ling Hun To Chua I Yang Wi. Karena bergaul dengan sahabat yang tidak baik, maka lambat laun ia pun ikut terjerumus. Dasarnya dia memang berasal dari kaum megal, dahulu sesudah ia ditundukan dan diterima sebagai murid oleh Tok Pi Sin Ni, karena larangan perguruan yang keras, ia tak berani sembarang berbuat sewenang-wenang, penghidupan belasan tahun yang kosong sunyi ia lewatkan di dalam kuil dengan perasaan tak betah. Sesudah tamat belajar dan berpisah dengan burunya, karena takut akan kelihayan Tok Pi Sin Ni, ia pun belum berani berlaku sewenang-wenang dan berbuat kejahatan. Hanya secara umpet-umpetan saja ia datang ke Pulau Ling Hun untuk berfoya-foya dengan We I Yang Wi. Sekalipun begitu, Tok Pi Sin Ni pun telah mendengar selentingan itu. Lima tahun yang lalu, pada waktu Teng Hiao Lan untuk pertama kalinya berada di Binsan, ia dengar Tok Pi Sin Ni memberi pesan pada Lucy Nio agar murid perempuannya itu mewakilkan dia membuat pembersihan pintu perguruan. Apabila Liao Wen tetap membandel dan bertambah jahat, maka si Nio boleh memenggal kepalanya, bereskan jiwanya. Dua tahun lalu, Tok Pi Sin Ni wafat di Binsan. Pek Tai Koan mengajak saudara sepergumannya, Chou Jin Hu, Loh Bin Chiam, Kam Hang Ti, Chiusan dan kawan-kawan melayat ke gunung, tetapi Liao Wen Ho Sio ternyata tidak mau ikut berangkat. Waktu itu Pek Tai Koan sudah merasa curiga, namun ia masih tak menduga bahwa sesudah gurunya mangkat, tabiat jahat Seng Su Heng timbul kembali, bahkan melebih yang dulu. Si Hong Chu In Cheng mengetahui ciri Liao Wen, maka telah menyamar sebagai rakyat biasa dan berkelana di Kangong, lalu mengangkat saudara atau kiat pai dengan Liao Wen, malah In Cheng membawa beberapa kiongli, dayang, yang cantik dari istana dan disuguhkan padanya. Liao Wen Ho Sio sudah makin gelap pikiran, ia tak bisa memberdakan kebajikan dan kejahatan lagi, larangan keras gurunya sudah dibuang keluar kepala, ia terima gelar yang diberi si Hong Chu dan dengan setia hendak membalas budi pengangkatan itu, bahkan membantu pangeran itu merangkul orang gagah kalangan Kangou. Walaupun tepi sini sudah mangkat, tapi perbawanya masih tetap hidup. Oleh karena itu, saat ditegur Pek Tai Koan tadi, muka Liao Wen yang gemuk seketika berubah, ia tak mampu menjawab pertanyaan sutenya itu. Melihat Liao Wen berada dalam keadaan sulit, Hai Kak Tai Ong menjadi khawatir. Pokok Sian Su berilmu silat tiada bandingan, maka si Hong Chu menganggapnya sebagai tangan kanan. Pek Tai Koan, berani kau membantah perkataan Su Hengmu katanya untuk membakar hati Liao Wen. Tak taunya demi mendengar keterangan itu, Pek Tai Koan bertambah gusar. Su Heng, apa betul katanya tadi tanyanya dengan suara keras. Karena sudah kepepet, tiada jalan lagi, Davi Malulia Wen berubah menjadi murka. Pek Tai Koan, kau berbicara dengan siapa gertaknya. Bicara terhadap Su Heng dengan tangan lurus Pek Tai Koan menjawab. Maafkan, aku hendak tanya Su Heng, kesepuluh larangan dari Su Hu, apa yang disebut pada larangan yang pertama. Hendaklah diketahui bahwa Tok Pi Sin Ni asalnya ialah putri kerajaan Bing, oleh karena itu pasal pertama dari kesepuluh larangannya adalah Ho An Jing Hock Bing, melawan Bo An Jing dan membangun kerajaan Bing, siapa saja yang berhianat dan takluk pada musuh, para saudara seperguruan boleh membunuhnya bersama-sama tanpa ampun. Keruan saja teguran tentang pantangan itu raem bikin air muka Liao Wen seketika berubah lagi. Sementara itu Pek Tai Koan mendesak pula. Toa Su Heng adalah kepala perguruan kita, sesudah Su Hu wafat. Seharusnya Toa Su Heng mewakilkan beliau melaksanakan cita-citanya untuk memberi teladan pada saudara seperguruan. Akan tetapi tiba-tiba Liao Wen Ho Sio tertawa dingin. Tai Koan, soal ini boleh ditunda dulu, mendadak ia berkata. Kau dan aku telah berpisah selama beberapa tahun, bagaimana dengan kemauan kepandayanmu, hari ini juga aku ingin mengujai dirimu. Karena kata-kata itu, Pek Tai Koan jadi terperanjat. Ingatkah kau apa yang telah suhu pesankan Liao Wen? Ho Sio bertanya pula. Memang di antara anak murid Tok Pisin nih, soal Tua Mi Ida dibedakan dengan keras sekali. Setelah Kang Lam Cip Hiap, sebelum Lu Sini onjuk diri, Mi Rantau di Kang Ngau, waktu itu tanda-tanda kejahatan Liao Wen masih belum tampak. Biasanya Tok Pisin nih suka memerintah dia menguji kemajuan kepandayan enam orang adik seperguruannya. Liao Wen memang paling tinggi ilmu silatnya, tempo-tempo menggantikan gurunya memberi pelajaran pada para sutenya. Belakangan setelah, Liao Wen berhubungan rapat dengan orang-orang jahat dan tenggelam oleh pengaruh minuman keras dan paras cantik, ia pun malas menguji kepandayan para sutenya. Melihat Liao Wen tidak menjawab pertanyaannya, sebaliknya malah mengemukakan pesan gurunya untuk menangkis. Meski mendongkol, terpaksa Pek Tai Koan tak bisa berbuat apa-apa. Kepandayan siyaute sebagian besar memang suheng yang mengajarkan, silakan menguji terpaksa ia menjawab. Bagus kalau kau sudah mengerti hal itu kata Liao Wen pula dengan senyum ejek. Nah kini coba kau unjukkan kepandayanmu yang paling mahir kau latih beberapa tahun ini. Pek Tai Koan menjawab baik, sesudah itu ia berjalan keluar. Di luar gardu sana bunga santai, kamelia, sedang mekar, aku ingin memetiknya beberapa tangkai katanya pada Hai Kak Tai Ong. Silakan, kau boleh memetiknya, ujar tuan rumah itu. Marilah, harap para hadirin ikut aku keluar buat memilih. Bunga, coba tangkai mana yang paling baik, kemudian baru aku memetiknya, kata Pek Tai Koan lagi. Para tamu sudah lama kagum akan nama Sohor Kang Lampat Hiap, sudah tentu mereka ingin sekali menyaksikan betapa tinggi kepandayan Pek Tai Koan. Maka tanpa diundang untuk kedua kalinya dengan beramai membanjir keluar. Di sekitar rumah gardu itu ternyata penuh tumbuk bunga santai yang lagi mekar memerah, sembari melihat sepanjang jalan, Pek Tai Koan memilih. Setelah memilih tujuh belas tangkai, tiap bunga oleh Pek Tai Koan telah diberi tanda. Tapi tidak lantas ia petik, sebaliknya ia kembali lagi ke dalam gardu. Bagaimana? Tidak jadi tanya wei yang wiheran. Harap semua api pelita disirapkan dahulu untuk. Sementara tiba-tiba Pek Tai Koan meminta pada Haikat. Tai Ong. Permintaan itu membuat Haikat agak kesangsi. Aku berada di sini, tak nanti ia berani berbuat. Sembarangan dengan gelak tertawa liauin membuat. Mantap hati tuan rumah. Maka Haikat lantas mengayun tangan, sekejap saja semua api lilin dipadamkan. Sinar rembulan muda remang-remang, kini kebetulan tertutup pula oleh awan, maka dalam gardu seketika menjadi gelap gulita. Sementara itu tiba-tiba terdengar beberapa kali suara keresekan, semua orang menyembunyi kepala dan mengerut leher, takut terkena senjata rahasia nyasar. Harap nyalakan lampu kembali dalam kegelapan terdengar Pek Tai Koan berseru pula. Pada saat lain, kembali ruangan gardu terang-benderang iaksana siang hari. Marilah para hadirin, harap ikut aku pergi memetik bunga, ajak Pek Tai Koan tiba-tiba. Sesudah itu ia mendahului keluar dan diikuti beramai oleh semua orang. Ketika mereka sampai di taman bunga sekitar gardu itu, maka di atas tanah terlihat sudah berserakan belasan tangkai bunga santai, ketika dipungut dan diperiksa, ternyata bukan lain daripada bunga-bunga yang tadi telah diberi tanda, waktu dihitung, jumlahnya pun tidak lebih tidak kurang, persis 17 tangkai. Yang hadir dalam perjamuan itu kesemuanya adalah orang-orang gagah kangau dan sudah tentu mahir tentang senjata rahasia, tetapi demi nampak kepandaian Pek Tai Koan tadi, tidak tertahan mereka ternganga saking kagumnya. Soalnya memang luar biasa, dalam kegelapan seperti tadi, untuk mengarah dengan tepat saja susah, apalagi bunga-bunga yang diberi tanda itu tidak menggerombol pada suatu tempat, melainkan terpisah di beberapa tempat di sekitar gardu, namun dengan gampang Pek Tai Koan sanggup menyambitnya jatuh satu per satu dengan teraling jendela. Kemahirannya dalam hal senjata rahasia ini betul-betul sudah sampai tingkatan yang paling ajaib. Dalam beberapa tahun paling akhir ini memang Pek Tai Koan telah melatih diri dalam hal senjata rahasia BWOA Ciam, sedianya memang untuk berjaga-jaga apabila suhengnya berhianat, maka dapat menggunakan senjata rahasianya ini untuk menambah kekurangan ilmu silat sendiri yang masih jauh di bawah seng suheng itu. Kero menggunakan senjata rahasia tadi, entah termasuk. Hai, tungan atau tidak, harap suheng suka menerangkan. Menghormat dengan tangan melurus ke bawah ia berkata kepada Liao Hin. Sungguhpun dalam mulut ia merendah, tetapi sebenarnya dalam hati ia merasa puas dan bangga. Di luar dugaan, Liao Hin memandang saja tidak padanya, bahkan dengan ketus ia menjawab, Tidak. Karena ucapan itu, keruan saja seketika seluruh hadirin menjadi gempar dan ramai, mereka menganggap perkataan Liao Hin itu keterlaluan dan bermulut besar. Ling Hun Tochua Yang Wi menganggap dirinya kenalan lama Liao Hin, maka ia buka suara. Liao Hin Tai Su, senjata rahasia Su Temu boleh dikata ajaib sekali, ujarnya dengan tertawa. Kami bukan saja belum pernah melihat, bahkan mendengar saja belum, namun Tai Su malah menganggap belum masuk hitungan, keputusanmu itu sungguh terlalu tidak adil. Ternyata Liao Hin hanya menjenek. Kau betul-betul seperti katak dalam sumur, sedikit melihat, banyak mengheran, sahutnya, sesudah itu ia berpaling dan berkata kepada Pek Tai Koan. Bunga adalah benda mati, tetapi manusia adalah hidup, kau punya BW Hoa Chiam hanya boleh buat menyambit orang biasa, tapi bagi orang yang berkepandaian sedikit tinggi saja, tak mungkin bisa mengenainya. Memang betul perkataan Su Heng Sahut Pek Tai Koan. Walaupun berkata begitu, tapi dalam hati ia merasa penasaran dan tidak terima. Bagaimana ia tidak penasaran? Orang lain kalau menyambit BW Hoa Chiam paling jauh tidak lebih dari tiga tombak, sedang dia bisa mencapai hingga lebih lima tombak, bahkan dapat menimpuk jalan darah dan mengarah mati yang sukar dilakan musuh, tapi kini Toa Su Hengnya bilang senjata. Rahasianya itu tak bisa digunakan dengan baik, sudah tentu ia penasaran dan tidak bisa terima. Sementara itu Liao In Ho Sio memandang Pek Tai Koan, rupanya ia memahami apa yang terpikir dalam hati orang. Kau tidak percaya bukan katanya dengan dingin? Nah, baik, aku nanti berdiri di sana dan kau boleh menimpuk sesukamu. Perkataan itu seakan memandang enteng padanya, kembali rasa amarah Pek Tai Koan memuncak. Tampaknya Toa Su Heng sudah rela taklu kepada musuh, demikian pikirnya. Jika itu sudah kemauannya, maka dia merupakan musuhku juga, untuk apa Aki Ibi Kera tentang persaudaraan dengan dia? Karena pikiran itu, tidak ayah lagi segera ia berjalan keluar dari Balkon Sambi, berseru. Jika begitu, harap Su Heng hati-hati ia terima tantangan orang. Liao In pun ikut keluar ke tengah pelataran, sedang para tetamu sama mundur mepet ke dinding. Nanti dulu tiba-tiba Liao In berseru sambil mengetok tongkatnya. Kemudian ia bertanya kepada Hai Kak, apakah sedia senin jatah rahasia? Tentu sedia, sahut Hai Kak dengan tertawa. Hang Bwe Piao, Ticit Ie, Poteh Chi, Hui Hang Ciok, Li Uyap Tu, semua ada, mana yang kau inginkan? Semuanya mau, boleh kau perintahkan menggotong keluar dua keranjang, kata Liao In tanpa pikir. Betul juga, Hai Kak lantas perintahkan anak buahnya menggotong keluar dua keranjang senjata rahasia yang diminta. Liao In menyuruh taruh satu keranjang ke depan Pek Tai Koan, sedang sekeranjang lainnya ia bagikan kepada jago-jago pengawal Hai Kak. Tai Koan, Katanya kemudian, bila nanti kau punya Bwe Hoa Chiam habis dihamburkan, boleh kau gunakan senjata rahasia di dalam keranjang itu. Mendengar penjelasan itu, baru semua orang mengerti untuk keperluan apa kedua keranjang senjata rahasia itu disediakan, kiranya justru untuk cadangan buat Pek Tai Koan, keruan saja rasa gusar Pek Tai Koan tak terkatakan. Setelah semuanya diatur beres, segera terlihat Liao In ayun tongkatnya dan diputar di atas kepala hingga merupakan satu bundaran, saking santarnya hingga menerbitkan suara angin menderu, menyusul semua api lilin tersirap, sedang api lentera yang terkurung dalam corong kain pun tak urung ikut bergoyang tak tetap. Nah, kini boleh mulai seru Liao In kepada Pek Tai Koan. Kini Pek Tai Koan tidak sungkan lagi, sekali ayun tangan, maka terdengarlah suara gemerincing yang riuh ramai, ia hamburkan segenggam jarumnya. Akan tetapi aneh sekali, percuma saja senjata rahasianya itu, seperti batu yang tenggelam di lautan belaka. Ternyata Liao In memutar tongkatnya sedemikian rupa hingga merupakan satu lingkaran dan cepat hingga tak mungkin ditembus oleh air maupun angin. Diam-diam Pek Tai Koan berpikir, kepandaian Seng Suheng memang betul lihai, Bwe Hoa Chiam tak mungkin bisa mengenainya. Pengah ia berdaya upaya kira bagaimana mengakali Suhengnya itu, tiba-tiba ia lihat Liao In mengubah gerakan tongkatnya. Liao In tidak memutar tongkatnya secepat tadi, sebaliknya menjadi lambat, ia menutul ke timur dan menyabet ke barat dengan perlahan, karena itu kelihatan banyak lubang terbuka. Nampak ada kesempatan, Pek Tai Koan tidak ayal, segera ia ayun kedua tangan berbareng, susul menyusul ia hamburkan Bwe Hoa Chiam dengan cepat, tanpa bersinar tanpa bersuara, bila orang lain tidak mustahil akan tertancap oleh cerum itu hingga akan berwujud seperti landak. Akan tetapi Liao In tidak gampang kecundang, ia masih tetap berdiri di tempat tanpa menggeser sedikitpun, sedang tongkatnya tidak bertambah cepat, namun jarum yang dihamburkan sedikitpun tidak terdengar adanya suara berbenturan, begitu mendekat tongkatnya, seperti tenggelam di lautan tanpa bekas. Bukan main terperanjatnya Pek Tai Koan melihat Bwe Hoa Chiam tak berhasil, ia mengira tentu bobot Bwe Hoa Chiam terlalu enteng, maka tak bisa mendekati Suhengnya. Saking gemasnya, tanpa pikir panjang lagi segera ia tukar senjata rahasia, ia sambar sekenanya senjata rahasia yang berada dalam tengguk yang tersedia tadi, terus ia sambitkan sekuatnya dengan saling susul. Tak terduga, bukan saja Liao In tidak menjadi keder, sebaliknya ia malah merasa kurang puas, ia tertawa bergelap dan berseru, masih terlalu kurang banyak. Hai Kak Tai Ong, perintahkan bawahanmu ikut menghamburkan senjata rahasia lainnya di dalam tengguk itu. Hai Kak Kepenuhi permintaannya, ia memberi tanda, menyusul itu senjata rahasia yang beraneka ragamnya laksana hujan dihamburkan ke arah Liao In. Namun yang tertampak hanya lelatu api yang bercipratan dibarengi suara nyaring beradunya benda keras, Pek Tai Ong punya BWE Boan Ciam pun ditimpukan lagi bercampur di antara MG atau senjata rahasia lainnya. Lewat tak lama, MG atau senjata rahasia yang berhamburan itu makin lama makin sedikit sampai akhirnya bukan saja BWE Hoa Ciam Pek Tai Ong sudah habis bersih, bahkan dua tengguk yang berisikan senjata rahasia tadi pun sudah kosong, habis. Saat itulah lilin besar dinyalakan kembali, maka keadaan menjadi terang-benerang. Segera terdengar suara terkejut bercampur kagum yang tak terhingga dari para tetamu setelah mereka mengetahui apa yang telah terjadi. Liao In Tai Su sungguh tiada bandingannya, kami kagum sepenuh hati seru mereka berbareng. Dengan muka berseri Liao In berdiri tegak dengan tongkat terpegang melintang, ia merasa bangga sekali atas pujian orang. Sedang di lantai terlihat segundukan besi yang bukan lain adalah senjata rahasia sebanyak dua tengguk tadi, kini merupakan besi rongsok yang tak terhitung banyaknya, ujung tongkat Liao In tertampak hitam gom biok laksana bola berbulu. Menyaksikan itu, mau tak mau pek taikoan jadi bungkam, tak bisa bersuara. Bagaimana ia berani buka mulut? Kalau senjata rahasia tadi telah berubah menjadi besi rongsok tak menjadi soal baginya, tetapi BWE Hoa Ciam yang ia yakinkan sedemikian rupa, bobotnya enteng pula, boleh dikata tanpa suara dan tanpa rupa, di mana ada lubang di situ tentu kena. Tetapi kini, satu saja tidak ketinggalan, semuanya kena tersedot ujung tongkat Liao In, tongkat besi semrani yang dapat menyedot jarum. Kemudian sedikit Liao In menghembus nafas, seketika terbitlah suara gemerisik aneh, bola di ujung tongkat itu berubah menjadi bubuk terus rontok jatuh ke lantai bertumpuk-tumpuk. Betapa tinggi kemahiran Liao In Hoa Ciam membuat semua orang menjadi kesima dengan mulut ternganga saking kagum. Dalam pada itu, dengan tongkat melintang tercekal di tangan, Liao In tertawa terbahak. Taikan, kini kau menyerah tidak? Kemahiran Suheng tiada taranya, mana berani siyaute tidak menyerah, sahut pek Taikan. Cuma, cuma apa potong Liao In? Apa barangkali selain ilmu silat, masih ada soal lain lagi yang kau tak rela menyerah? Kalau Suheng melanggar larangan Suhau, maka siyaute tidak mungkin menyerah sahut taikan membusungkan dada. Karena jawaban ketus itu, Liao In jadi gusar, ia menjenek. Aku harap kau tahu gelagat sedikit. Ikutlah hai kak Tai Ong dan membantu si Hong Chu naik takhta, katanya. Bukan saja kau, bahkan semua anggota Kang Lampat Yap Hams menurut perkataanku. Dan larangan pertama dari Suhu apa Suheng tak pikirkan lagi tanya pek Taikan dengan bandel. Liao In tertawa dingin, ia mengejek. Hektometer, larangan apa segala? Suhu sudah meninggal, maka akulah yang paling berkuasa sekarang. Kalau kau tak mufakat, boleh kau kumpulkan semua saudara seperguruan dan bicarakan peraturannya padaku. Kini aturannya adalah tongkatku ini sampai di sini ia acungkan tongkatnya. Pek Taikan, nyalimu besar sekali, berani kau membangkang ajaran Suhengmu, lekas kau berlutut buat terima hukuman. Serentetan perkataan itu membuat Pek Taikan makin mendongkol, tapi juga khawatir. Berpisah selama beberapa tahun, ia lihat kepandayan Liao In sudah banyak lebih tinggi, menyaksikan Kera, tongkatnya menyedot senjata rahasia saja, suatu tanda lewekangnya sudah sampai pada puncak kesempurnaan, jangankan ia sendiri bukan tandingannya, bahkan saya umpama semua saudara seperguruannya bergabung mengeroyok juga belum tentu bisa merobohkannya, terang hinaan di depan mati sekarang sukar dihindarkan, demikian ia berpikir. Tetapi sebelum keadaan memuncak, tiba-tiba terdengar seorang tertawa mengejek, tak punya malu. Jenazah Suhu belum lagi dingin sudah hendak men kuasa dan menghina Sute. Liao In menjadi murka, matanya melotot. Siapa yang berani kurang ajar pada kugertaknya sambil memandang sekelilingnya? Belum lenyap perkataannya, sekonyong-konyong di antara tetamu itu ada seorang melompat maju. Topi sini mengirim aku ke sini buat memberi ajaran kepada muridnya. Yang durhaka dan tak kenal mati atau hidup seru orang itu dengan nyaring. Para tamu lainnya menjadi kaget, pandangan mereka seketika ditumplekan kepada orang ini. Ternyata orang ini berparas cakap, rupanya seperti anak pelajar lemah gemulai yang baru menginjak dewasa. Orang ini bukan lain daripada orang yang datang bersama Pak Taikaan, Li Xiang Xiang adanya. Demi mengetahui yang tampil hanya seorang pemuda tak dikenal, sungguh pun murka sekali, namun Liao Win masih tak berani segera unjuk kemurkaannya. Karena dirinya kepala Kang Lampat Hiap, mana boleh bertanding dengan seorang anak muda yang tingkatannya jauh di bawahnya. Dengan menahan perasaan, ia pun balas tertawa mengejek. Tokpi sini menyuruh kau bocah ini mengajar padaku? Haha, sungguh lucu. Sebaliknya aku hendak tanya kau, murid siapakah kau ini? Kapan keluar dari perguruan? Masih hingusan sudah berani sembarang mengoceh, aku akan tangkap gurumu ke sini dan hukum dia yang tak becus mengajar murid. Atas perkataan Liao Win itu, semua orang tertawa riuh, mereka geli karena pemuda lemah ini berani sembarangan omong besar, dengan membonceng nama Tokpi sini katanya hendak mengajar Liao Win hosyo segala. Dengan ilmu silat Liao Win yang tiada tandingannya, kalau betul Tokpi sini ada pesan terakhir, maka orang yang diserahi tugas itu seharusnya juga kaum ciampua atau ketua sesuatu cabang persilatan, mana mungkin menyerahkan tugas itu kepada seorang anak pelajari yang lemah begitu? Akan tetapi Liao siang-siang sedikit pun tidak terpengaruh oleh suara tertawaan yang mengolok padanya itu, sebaliknya ia bersikap biasa saja. Ia tunggu suara tertawa berhenti, lalu berkata dengan di. Ngin, Liao Win, kau menyatakan berani menangkap guruku? Hektometer, seumpama kau memiliki kepandayan setinggi langit, kalau bertemu guruku tentu kau akan berlutut dan minta ampun juga. Sudah tentu, ucapan itu membuat Liao Win menjadi makin murka. Di mana gurumu teriaknya dengan gusar. Aku beri tempo tiga bulan padamu untuk memanggil dia menemui aku, kalau tak kau laksanakan, biar kau lari sampai di pucuk langit pun tak mungkin lolos. Tiga bulan lagi kau panggil gurumu ke Tian Hintu sini, dengar tidak? Perlu apa sampai tiga bulan lamanya? Saat ini juga guruku sudah berada di sini sahut Li siang-siang dengan tertawa. Liao Win mengerling ke seluruh ruangan. Mana dia? Keluar sini teriaknya kalap. Namun terlihat Li siang-siang telah mengangkat tinggi kedua tangannya. Berlutut ia menggertak. Ternyata tangannya memegang sebilah pelat emas yang diangkat tinggi. Nampak pelat emas itu, tiba-tiba muka Liao Win berubah hebat. Pelat emas itu bukan lain adalah barang tinggalan topi sini. Di atasnya terukir sepuluh pasal larangan besar perguruannya. Waktu Kang Lampat Hiap masuk perguruan, semua pernah mendengar sepuluh larangan itu yang dibacakan oleh suhu mereka dengan mengangkat tinggi-tinggi. Pelat emas itu, mereka pun pernah berlutut kepada pelat emas itu sebagai sumpah setia. Walaupun topi sini sudah wafat, tapi perbawanya ternyata masih tinggal. Nampak pelat emas itu, bukan main kejut Liao Win. Menyaksikan itu, semua orang heran. Tampaknya orang ini benar-benar utusan topi sini, demikian pikir mereka. Melihat gelagat tak menguntungkan, lekas Haika bertindak. Jika Tai Su tunduk pada bocah ini, apakah takkan ditertawai kaum Nghyong, ksatia, seluruh jagad demikian yang membisiki Liao Win. Karena hasutan itu, rasa Keder Liao Win segera lenyap dan pikiran jahatnya timbu kembali. Walaupun Kim Pai, pelat emas, ini memang betul barang tinggalan suhu, tetapi suhu sudah mati di jagad ini siapa yang mampu mengatasi aku, buat apa takut padanya demikian batinnya. Dalam pada itu, terdengar Li Xiang Xiang mementak lagi, Liao Win, apakah kau berani membangkang guru dan berhianat pada Loh Hur? Tidak lekas berlutut ke kau. Tetapi jawaban Loh Win adalah mendadak mementak, berba R.C.N.G. telapak tangannya terus memukul ke depan, berniat menghancurkan pelat emas itu. Namun Li Xiang Xiang pun cukup sebat, tangan kiri mengayun dan tangan lainnya segera menyimpan kembali pelat emas itu ke bajunya, di antara guncangan keras angin pukulan itu, ikat kepala Li Xiang Xiang yang hijau tersinkap dan kabur jatuh, maka rambutnya yang panjang lebat segera tertampak jelas. Hi, kiranya kau adalah Pat Muai, adik kedelapan sempek, Taikan melonjak ketika melihat rambut itu. Memang tidak salah, pemuda yang lemah gemulai dan mengaku bernama Li Xiang Xiang ini memang bukan lain ialah Lu Siniu. Teng Hiaolan Girang bercampur kejut, hatinya berdebar batinnya, Xiang Xiang, dua-dua, sama dengan si, empat, terang nama Xiang Xiang ini nama pedengan Lu Siniu, Aku sungguh tolol sekali, begini saja tak mampu memikirkan. Ketika ia memandang lagi pada Lu Siniu, tertampak Nona itu masih tenang-tenang saja menghadapi Liaowin dengan tak gentar. Di pihak lain, dengan pukulannya tadi Liaowin tak dapat merobohkan Lu Siniu, ia pun rada heran. Segera ia maju ke tengah dengan menjinjing tongkatnya yang bulatan tengahnya sebesar cawan. Apakah kau murid penutup, terkecil, Su Hu yang bernama Lu Siniu tanyanya. Perguruan kita biasanya sangat mengutamakan tua dan muda, kini untuk pertama kali kau. Bertemu Su Heng, mengapa kau tidak berlutut memberi hormat? Atas teguran itu Lu Siniu malah balas mendamprat. Cis, kau tak menurut pada larangan Su Hau, kau sudah menjadi murid durhaka perguruan, kini setelah melihat Kim Pai kau tak berlutut, malah berani bicara tentang peraturan perguruan denganku. Dan bagaimana kau masih punya muka buat mengaku sebagai Su Heng pada aku? Romen Liaowin dari hijau berubah jadi putih dan dari putih balik jadi merah. Saking malu ia menjadi murka. Lu Siniu, kau berani berbuat apa gertaknya gusar. Aku hendak melaksanakan pesan Su Hau, menghimpun saudara seperguruan dan minta pertanggungan jawabmu Sahut Lu Siniu. Jika kau masih tidak mau mengubah kelakuanmu, maka segera kami penggal kepalamu untuk dibuat sembahyang kepada arwah Su Hau di alam baka. Mendengar itu saking murkanya Liaowin bergelak tertawa malah. Siaw Sumo Ai, Berapa tahun kau belajar silat, lantas berani kurang ajar di depan Su Heng musruhnya dengan masih tetap tertawa. Namun dengan sekali lompatan membalik, Lu Siniu meloncat keluar kalangan. Liaowin, aku pun hendak melihat sebenarnya berapa banyak kepandayan yang telah kau warisi dari suhu teriaknya menantang. Tawa Liaowin malah menjadi-jadi bagai orang gila. Aku sudah malang melintang setengah umurku, belum pernah ada orang berani menantang di hadapanku katanya. Tidak nyana kini Sumo Ai malah menantang Seng Su Heng. Sementara itu Lu Siniu sudah melolos pedang dan ditudingkan ke depan. Siapa sudi menjadi Sumo Aimu damperatnya? Mendapat damperatan berulang-ulang, mendadak suara tertawa Liaowin berhenti, aketok tongkatnya ke lantai. Kau belum cakap untuk menantang aku mentaknya tiba-tiba. Para tamu terhormat yang berada di sini, siapa kiranya yang sudi mewakilkan aku menangkap budak hina ini? Para tamu yang hadir semuanya kalau bukan tokoh dunia persilatan yang tersohor, tentu adalah benggolan dari kalangan Kang O, melihat Lu Siniu hanya seorang gadis muda jelita, mereka menduga pasti tak seberapa tinggi ilmu silatnya, maka dengan senin dirinya suka memberi jasa baik kepada Liaowin, seakan takut ketinggalan, mereka melolos senjata terus melompat maju ke tengah. Melihat keadaan demikian ini, Lu Siniu memutar pedangnya, segera menerbitkan sinar dingin yang gemerdep. Tak punya malu, apakah kalian hendak men keroyok serunya menyindir? Karena itu, semua orang yang maju jadi mengkeret dan tertegun seketika. Mereka termasuk tokoh Kang O yang telah punya nama, sudah tentu mereka tak ingin mendapat nama jelek. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar haptoh yang menduduki tempat utama tadi membuka suara, hendak bertanding boleh keluar sana. Satu lawan satu, harus menurut peraturan Kang O, jangan mengacaukan ketentuan itu. Dengan beberapa perkataan itu, meski suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup membuat peka telinga orang hingga mendenging seperti orang dibentak di tepi kuping saja, bahkan orang-orang yang berdiri sedikit jauh di luar gardu sana pun seperti mendengar halilintar menggelenggar. Seketika itu juga, baik dalam ruangan maupun di pelataran luar, semua menjadi kuncup dan sunyi. Baru kini orang-orang gagah yang hadir itu mengenal haptoh yang menduduki tempat tamu agung itu memang bukan tiada sebabnya, nyata memang betul-betul mempunyai keahlian yang tinggi. Lusinio melihat haptoh telah pamerkan lewakangnya dengan kepandaian secuhrau, singa mengaum, wibawanya membuat keder para orang gagah, segera ia tarik napas dalam-dalam dan hendak membalas pameran orang itu. Namun belum sampai ia bertindak, tiba-tiba terlihat ia niap sanjin melompat maju. Memang betul apa yang Hap Chong Kuan katakan serunya. Hari ini yang hadir semuanya tokoh ternama Bueng, setiap orang boleh unjuk kepandaian di luar sana dan bertanding di atas puncak, biar aku orang pegunungan ini bisa bertambah pengalaman. Sekarang aku yang sudah tua bangkotan boleh membuka jalan bagi para Eng Hyong. Habis berkata, ia berdiri di tengah kalangan sambil membungkuk memberi hormat. Akan tetapi dengan sikapnya itu sekaligus ia telah unjuk kemahiran. Seketika itu juga angin santar meniup, menyusul daun jendela berkaca berbunyi kelotakan, kemudian terdengar pula Tianyap Sanjin bersuit panjang, ketika ia berdiri tegak kembali, angin pun berhenti, daun jendela semuanya ternyata sudah terbuka, di luar bunga rontok bertebaran, tangkai daun mendoyong miring ke sana-sini, laksana habis disiak oleh tangan manusia saja. Nyata kecuatan telapak tangan Tianyap Sanjin sudah sedemikian tinggi sehingga dari jauh sanggup mengguncang. Pohon dan merontokkan bunga dalam jarak antara dua tiga puluh tindak, sedang kaca jendela sebaliknya tidak menjadi hancur dan pecah. Menyaksikan kepandainya itu, bukan saja yang lain, tidak terkecuali Liyawin, haptoh, Lucy Nyo dan Hei Hun Ho Shou yang terhitung tokoh kelas wahid juga merasa di luar dugaan, seketika itu juga suara tepuk tangan segera terdengar bergemuruh sebagai tanda memuji. Dengan muka berseri-seri puas, Tianyap Sanjin bersama Hei Kak berjalan keluar gardu besar itu. Melihat para tamu yang hadir itu tidak kurang dengan orang-orang kosen, bahkan tiap orang memiliki kepandain yang tinggi sekali, tak terasa pek taikoan menjadi agak jari. Pat Muai, harapkah sedikit hati-hati diam-diam ia memberi pesan pada Lucy Nyo. Dalam pada itu Lucy Nyo memang lagi berpikir kira bagaimana harus bertindak untuk menghindarkan bahaya dari keroyokan benggolan itu. Tiba-tiba ia lihat si nenek pengemis tadi memperlihatkan senyum Ejek, tapi nenek itu pun keluar bersama orang banyak. Tergerak hati Lucy Nyo, tengah ia berniat menyapa, nenek pengemis itu sudah keburu menyelusup di antara orang banyak dan berjalan keluar berdampingan dengan Tianyap Sanjin. Setelah keluar dari gardu dan melewati gunung-gunungan palsu, di sebelah sana terdapat lapangan luas, di tengah lapangan tersedia komplit macam-macam senjata, semua orang lantas berdiri berjajar hingga berwujud satu iingkaran. Lucy Nyo, pek taikoan dan tenghiaulan berduduk di suatu tempat, sedang di pihak lain haptoh, liawin dan haika bertiga pun duduk di suatu tempat yang berhadapan dengan mereka. Lebih dulu haika berdiri dan angkat bicara. Pek taikoan dan Lucy Nyo bersalah, mereka tak mau mengalah pada suhengnya, pokok Siansu tidak ingin bergebrak dengan Xiaopua, tingkatan kecil, kini kita selesaikan menurut peraturan Bu IIM dengan satu lawan satu, Eng Hiong mana yang sudi mewakilkan pokok Siansu, memberi ajaran pada kaum Xiaopua ini. Baru habis berkata, tiba-tiba liawin mencegah, nanti dulu pokok Siansu masih ada petunjuk apa tanya hai kak tai. Ong, menurut pesan dari suhu, aku diwajibkan menguji kepandayan para saudara seperguruan, sahut liawin. Nah, Lucy Nyo, kalau kau memang murid penutup suhu, malah kau tadi sudah menonjolkan pula pasal-pasal larangan suhu buat melawanku, kini kita untuk pertama kalinya bertemu, kau tidak menyembah pada Suheng, hal ini boleh dianggap sudah, tapi kau perlu mengunjuk kepandayan yang telah kau pelajari dan dipertontonkan di sini, biar aku menimbang apakah kau memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam salah satu kanglampat ya atau tidak. Menurut peraturan dunia persilatan umumnya, bila Sang Guru sudah meninggal dan di antara anak muridnya terdapat persoalan, maka Chiang Bun Jin atau pejabat ketua wajib membuat pembersihan dalam perguruan dan orang yang menjabat Chiang Bun Jin kebanyakan ialah murid pertama. Tetapi, Kalau Chiang Bun Jin sendiri yang mengkhianati perguruannya, maka akan diputuskan bersama oleh para saudara seperguruan dengan bersembah yang di depan pemujaan Sang Guru, lebih dulu dipecak dari perguruan lalu beramai menghukumnya. Kini Lucy Neo mendapat pesan tinggalan gurunya, walaupun ia boleh bertindak sebagaimana mestinya, namun harus pula melalui care yang lazim tadi, lebih dulu ia mempermaklumkan hal itu kepada halayak ramai, baru setelah itu memecat Liu Wen. Kalau peraturan itu tak dijalankan tentu kalangan persilatan masih tetap mengaku Liu Wen sebagai kepala Kang Lam Pak Hiap atau delapan pendekar dari Kang Lam. Kini Liu Wen selaku to'a suheng hendak menguji kepandayan silat Lucy Neo, tujuan Liu Wen sebenarnya adalah karena ia sangsi, jangan-jangan gurunya pilih kasih, menurunkan kepandayan rahasia apa kepada Lucy Neo, maka lebih dulu ia hendak menjajalnya. Sebaliknya dalam pendengaran Taikan, ia anggap Liu Wen sengaja hendak menghina Sumo Ai sendiri. Sedang dalam pandangan orang lain, meski mereka menganggap sikap Liu Wen itu agak keterlaluan, namun masih belum merosotkan derajatnya sebagai seorang suheng. Keruan saja seketika itu pandangan semua orang menatap Lucy Neo, mereka ingin tahu apa dia terima dihina mentah-mentah oleh suhengnya. Lebih-lebih mereka ingin mengetahui kepandayan apa yang dimiliki si nona. Tak taunya Lucy Neo hanya tertawa dingin saja. Apa yang kau tertawakan? Kau mau taat pada peraturan perguruan atau tidak Liu Wen mendamperat lagi? Namun Lucy Neo tidak guberis padanya, ia tetap tertawa, tertawa terus dan tertawa tiada hentinya. Karena orang hanya tertawa dan tidak guberis padanya, mula-mula Liu Wen bertambah murka, tapi kemudian mendadak air mukanya berubah hebat. Ternyata suara tertawa Lucy Neo ada begitu ulem, begitu halus, bibirnya terlihat bergerak perlahan dan semua orang yang berada di situ lantas mendengar semacam suara tertawa yang nyaring lembut dan naik turun alunan suaranya, berirama dan seperti terputus pums pula, tapi lantas tersambung kembali. Sekejap kemudian, suara tertawanya mulai berlainan, kini nadanya makin tinggi, makin keras suaranya dan makin jauh berkemandang, suara tertawa itu seperti datang dari angkasa saja. Lewat sejenak kemudian, tiba-tiba si Neo tertawa tambah keras, suaranya berkumandang hingga saling sahut di antara lembah gunung, kemudian makin keras hingga menimbulkan suara gemeruh seperti pertempuran sengit di medan perang. Akhirnya suara tertawanya berhenti, tetapi suara yang berkumandang masih saling sahut di antara lembah sunyi, laksana puncak gunung tunggal pulau ini bersembunyi banyak sekali Dewi Kai yang an yang lagi menertawai liauin dengan tiada hentinya. Dengan tertawa dinginnya itu, justru Lucy Neo telah unjuk lewakangnya yang hebat sekali. Orang yang sudah tinggi lewakangnya, dapat tarik suara dan atur napasnya sedemikian panjang dan jauh, suaranya berkumandang dan bergelombang. Dengan suara tertawanya tadi justru Lucy Neo telah membuktikan betapa kuat tenaga dalamnya. Caranya itu tak sama dengan haptoh yang mengaum hebat. Tetapi buat gelongan ahli, dengan suara tertawa yang ulem halus itu, jauh lebih hebat daripada ilmu auman singa yang haptoh pamerkan tadi. Memang Lucy Neo cerdik sekali, dengan berlagak tertawa ia mengunjuk ilmu silatnya yang tinggi, caranya tidak melanggar peraturan perguruannya, memenuhi pula permintaan liauin yang hendak menguji padanya. Sudah tentu, perbuatannya diam-diam sangat dikagumi oleh para jagoan yang hadir, semua takjub oleh keberanian dan kecerdikan si Neo. Walaupun berubah air mukanya, namun liauin tak mampu berbuat apa-apa, malah diam-diam ia merasa terkejut dan heran, bagaimana sumo air ciliknya ini bisa memiliki kepandaian setinggi itu, tampaknya tidak di bawah dirinya. Begitulah, maka setelah selesai tertawa segera Lucy Nimar mendesak maju lagi. Hubungan seperguruan sudah putus, kini aku mewakilkan suhu buat bikin pembersihan perguruan katanya sambil mengangkat pedang. Baru habis berkata tiba-tiba terdengar suara si Yeitan keras, menyusul di tengah lapangan telah muncul seorang. Orang ini mengenakan kopiah berujung lancip seperti tanduk kambing, tubuhnya memakai jubah hitam pertapaan, tangannya pun mencekal sebatang pedang yang bersinar mengkilap. Aku wakilkan Liao Wenta Isu mengajar Xiao Pua, demikian seru orang itu. Dia bukan lain daripada Hei Hun Ho Sio, ahli pedang dari Ngo Chi San di Pulau Helem, Hainan, yang namanya menggetarkan daerah selatan. Tadi ia kena dipedayai oleh si nenek pengemis, memangnya ia lagi mendongkol sekali, sebenarnya ia tidak sudi bergebrak melawan Lucy Nio, tapi kemudian setelah menyaksikan luekangnya yang tinggi, ia merasa bergebrak melawan si Nio masih tidak merosotkan derajatnya, ia pikir dengan kiam hoatnya akan dapat mengalahkan si Nona sehingga dapat menutupi malunya tadi. Sementara itu, dengan roman keren Lucy Nio melompat mundur sejauh 7-8 tindak sesudah itu pedang di tangannya memutar terus menuding ke depan tangan lain lurus ke bawah dan mat memandang ujung pedang, kaki pasang kuda-kuda dengan kuat sekali laksana gunung yang tak goyah sikapnya tenang seperti air telaga yang jernih. Hei huntai su dengan kiam hoatnya yang tersohor di seluruh benua dan menjagoi daerah selatan, Lucy Nio berkata dengan dingin, kalau sudi memberi petunjuk, aku yang menjadi kaum muda merasa beruntung sekali. Dengan perkataan itu, kelihatannya merendah hati, tetapi sebenarnya tajam menantang. Oleh karena itu segera air muka Hei hun hosio kemerah-merahan, ia lihat si Nio unjuk senjata dan berdiri tegak, terang kepandainya tidak boleh dipandang enteng, maka diam-diam ia pun rada jori dan menyesal, ia khawatir dengan namanya yang sudah tersohor itu, kalau menang masih mendingan, sebaliknya kalau kalah, hal ini sungguh celaka baginya. Karena ragu-ragu, maka walau pedangnya sudah mulai bergerak, namun tak berani sembarang menyerang dahulu. Di pihak lain, Lucy Nio cukup mengetahui kelihayan lawan, oleh sebab itu ia sengaja tenangkan diri dan menanti ia jaga rapat dirinya. Katanya Tai Su hendak mengajar kaum Siawapua, tetapi mengapa tidak lekas turun tangan ejeknya. Dalam pada itu, ratusan metu semuanya menatap ke tengah kelangan pertarungan, bahkan terdengar ada orang tertawa menyindir. Merasa dirinya menjadi sasaran ejekan orang, Hei Hun Ho Sio menjadi murka. Lihat senjata gertaknya tiba-tiba, lalu tangannya bergerak, senjata dengan membawa sambaran angin santar segera membabat. Lucy Nio cukup waspada, pedangnya bergerak, ia angkat ke atas terus diputar balik, dengan gerakan Biao Jiu Ti Sing atau tangan halus memetik bintang, senjatanya dapat menahan pedang Hei Hun, berbareng ia dorong ke depan, ujung pedang terus mengarah pundak lawan. Dengan bergerak lebih dulu tadi, tak taunya Hei Hun Ho Sio berbalik malah menjadi terserang, maka lekas ia memutar pedang, dalam sekejap ia dapat mematahkan serangan si Nio, kemudian dengan cepat memutar tubuh seperti kitiran, segera sinar pedang Hei menuhi seluruh kalangan seakan ular naga yang lagi menari, ia kurung Lucy Nio di daam sinar pedangnya. Begitu bergeberak, kedua orang saling mengetahui telah ketemukan tandingan berat, kini kedua belah pihak berebut menyerang, cepat lawan cepat, dalam sekejap sudah. Bergeberak hampir 50 jurus dan masih belum tampak keunggulan masing-masing. Lucy Nio merasa gaya serangan lawan, sangat aneh, tampaknya seperti di depan, tapi tahu-tahu telah berada di belakang, kelihatannya menyerang kanan, mendadak menjurus ke kiri. Pantas namanya mengdutarkan daerah selatan, ternyata memang betul kiam hoatnya berlainan dengan Tionggoan, daerah tengah, begitu pikirnya. Lentung si Nio memiliki ilmu entengi tubuh yang bagus, gerak tubuhnya enteng dan gesit, walau belum mendapatkan akal untuk memecahkan tipu serangan musuh, namun tidak sampai kecundang. Lewat tidak lama, Hei Hun Ho Shou yang merangsek terus-menerus masih juga belum berhasil, ia tambah ganas lagi, tiap tipu serangan berubah tiada tentu dan sukar dirabah. Tetapi Lucy Nio pun tidak kurang tangkasnya, ia berlari mengitari lapangan pertempuran, gayanya laksana kupu-kupu yang menari dan menyelusup di antara tangkai bunga, baju putihnya melambai tertiup angin, di waktu berputar cepat, hanya tertampak segulungan bayangan putih yang kabur terbawa angin. Sampai akhirnya di dalam lingkaran sinar pedang itu, tak bisa dibedakan lagi mana bayangan senjata dan mana bayangan orang. Buat gelongan ahli yang hadir, melihat Lucy Nio terus berlari mengitar dan main berkelit, lebih banyak terserang daripada menyerang, mereka mengira tentu tenaganya kurang, maka hendak menggunakan kegesitan untuk mengulur waktu, menanti kesempatan untuk merangsak kembali. Cuma Kiam Hoat Hei Hun Ho Siog begitu cepat dan hebat laksana sambaran kilat, hanya main berkelit dan menghindar saja, mereka menyaksikan apakah Lucy Nio sanggup melayani terus. Teng Hiao Lan sendiri ikut berdebar, ia khawatir keselamatan si Nio, telapak tangan berkeringat saking khawatirnya, karena digenggam kencang sambil menahan nafas apabila si Nio berada dalam keadaan bahaya. Bagaimana baiknya? Tampaknya Lucy Cita mampu menandingi keledai gundul itu katanya kepada Pek Taikoan sambil memegang tangan orang. Melihat perubahan romen Teng Hiao Lan yang khawatir itu, Pek Taikoan menghiburnya. Jangan takut, ia cukup mampu milawannya sahutnya. Biarpun berkata begitu, tapi sebenarnya dalam hati Pek Taikoan pun merasa khawatir. Di antara orang-orang itu, hubungan Tian Yap Sanjin paling karib dengan Hei Hun Ho Siog. Melihat Hei Hun Ho Siog berada di atas angin dan terus merangsak kelawannya, ia senang sekali. Hei Hun Tai Suu memang luar biasa, ujarnya tertawa girang. Kiam Ho Atnya begitu ajaib, bocah perempuan ini sanggup menahannya sedemikian lama. Sudah boleh dikata hebat, memang tidak malu sebagai salah seorang dari Kang Lampat Hiap. Dengan perkataannya ini, di satu pihak sengaja memuji Hei Hun, sedang di lain pihak ia menjunjung kehormatan Liu Wen. Akan tetapi Liu Wen ternyata bersikap dingin saja, ia tersenyum tawar dan mengerut kening, tapi tidak berkata apa-apa. Tian Yap Sanjin, kau punya luekang memang tinggi sekali, tapi dalam hal Kiam Ho At rupanya kau belum cukup dalam menyeilaminya. Tiba-tiba Pepi Sin Moset Tian Ji menyeletuk. Dikatakan dirinya belum cukup dalam mempelajari Kiam Ho At atau ilmu pedang, keruan Tian Yap Sanjin menjadi murka. Apa? Kau maksudkan penglihatanku salah teriaknya gusar? Tidak, tidak. Mana aku berani berkata, begitu sahut Set Tian Ji. Cuma menurut pandanganku yang bodoh ini, Kiam Ho At. Anak darah ini jauh lebih pandai daripada Hei Hun Tai Su. Sebenarnya Set Tian Ji juga bukan ahli Kiam Ho At. Hanya saja dia pernah bertempur dengan Lu Sinio di Bin San dahulu dan telah merasakan pahit getirnya, bahkan dengan kekuatan mereka berdua saudara juga belum dapat mengalahkan si Nona. Hal itu sudah terjadi lima tahun yang lalu, kini melihat gerak tubuh Lu Sinio, tampaknya sudah banyak lebih maju daripada dahulu. Karena itulah, begitu melihat Hei Hun Ho Su merangsek dan menyerang lawannya dengan kalap, hal itu justru meniru caranya dulu melawan Sinio, maka ia berani memastikan pendapatnya tadi, dengan demikian ia bermaksud hendak unjuk kejituan penglihatannya, berbareng untuk menjatuhkan nama baik Tian Jiap Sanjin. Perbuatannya ini sebenarnya bukan tiada sebab. Seperti di Ketawi, Sin Mo Siang Lo diundang oleh si Hong Chu dengan kehormatan selaku Kok Su atau imam negara, ia mengira sudah boleh anggap diri paling kuasa, tak terduga, orang pandai yang diundang makin lama makin banyak, sampai kepala Kang Lampat Hiap Liao In Ho Su pun ikut diundang. Kini bertambah pula Hei Hun Ho Su dan Tian Jiap Sanjin, sedangkan tingkatan Tian Yapsanjin tampaknya masih di atas dirinya. Oleh sebab itu mereka bersaudara khawatir kalau kedudukan mereka kian lama kian terdesak dan makin rendah maka ia sengaja ambil kesempatan baik ini, pada waktu orang lagi bertempur, sengaja ia berbicara tentang ilmu pedang orang untuk merusak nama dan menurunkan harga Tian Yapsanjin. Sudah tentu pikiran sempit Set Tian Ji itu tidak disadari oleh Tian Yapsanjin, maka atas jawaban orang tadi ia menjadi tambah penasaran. Kalian bersaudara agaknya juga bukan ahli kiam hoat demikian debatnya lagi. Dengan perkataannya itu, ia setengah hendak menyindir ilmu silat siang mo tidak lebih hanya ajaran golongan liar yang tak terkenal. Sudah tentu Set Tian Ji mengerti maksud perkataan orang, maka ia sengaja mengungkit lagi. Bukannya aku sengaja membesarkan kemahiran musuh dan merendahkan kepandayan kawan sendiri, sahutnya, tapi menurut pandanganku, tidak sampai setengah jam, Hei Hun Ho Sio pasti akan mengalami kekalahan. Kalau Sanjin tak percaya, beranikah kau bertaruh? Bertaruh tanya Tian Yap Sanjin. Bertaruh apa kalau meleset pengelihatanku, kami berdua segera pulang. Keniau Eng Chu sahut set Tian Ji. Jadi Tian Yap Sanjin terima baik tantangan itu. Kalau aku yang salah lihat, maka aku pun segera pulang kandang. Begitulah selagi mereka hendak berjabat tangan sebagai pernyataan akur, tiba-tiba Habtoh dan Liao In keburu menarik pergi mereka berdua. Buat apa harus begitu kata mereka berbareng? Kita masih harus membantu si Hong Chu naik takhta sepenuh tenaga, mana boleh kata bertengkar dan melemahkan kekuatan sendiri. Menurut kami, lebih baik kalian mengubah care, taruhan itu. Begini saja, jika Hei Hun Ho Sio yang menang, maka hal ini boleh dianggap berakhir, tetapi kalau kalah, maka kalian berdua boleh pergi menempur anak darah itu. Coba siapa yang berhasil menangkapnya? Set Tian Ji bungkam, ia tidak buka suara, tidak demikian dengan Tian Yap Sanjin, ia masih merasa penasaran. Aku tidak sudi bergebrak dengan kaum Xiao Pua, anak kecil, ujarnya. Lagi pula anak darah ini jelas bukan tandingan Hei Hun, buat apa aku maju sendiri. Sembari berkata, rasa gusarnya pun tertampak di parasnya. Tetapi Lia Win dan Hap Toh sudah menarik pergi mereka berdua dan memisahkan di suatu tempat, mereka berpikir setelah urusan beres, biar siapa yang menang bertaruh, keduanya akan diakurkan kembali. Begitulah insiden itu baru berakhir, waktu mereka melihat ke tengah kalangan lagi, pertarungan ternyata makin hebat, Lu Sinimar masih tetap berlari mengitari lapangan, sedang Hei Hun Ho Shio juga tetap merangsek dan menyerang dengan kalap, dari Iwar tampaknya keadaan belum berubah, tapi bagi kaum Ah Li sudah terlihat jelas walaupun Lu Sinio berada dalam kurungan sinar pedang, namun ia mulai mertiambut. Serangan orang, malah balas menggempur, kini ia sudah mulai balas merangsek sambil membela diri. Melihat perubahan itu, Liao Win masih anggap sepi, tetapi lain dengan haptoh, ia merasa heran dan terkejut sekali. Apa betul pengelihatan Setian Ji bahwa Kiam Hoat anak darah yang ajaib ini masih berada di atas Hei Hun Ho Shio? Demikian ia bertanya-tanya dalam hati. Sementara itu Pek Tai Koan pun sudah dapat mengetahui adanya perubahan kedudukan itu, hanya Teng Hiao Lan saja seorang yang masih merasa berdebar dan khawatir. Kiranya setelah Hei Hun Ho Shio bertukar sekali serangan dengan Lu Sinio, segera ia mengetahui bahwa Sinio adalah tandingan tangguh yang jarang dijumpai selama hidupnya. Oleh sebab itu juga, ia keluarkan seluruh kemahirannya, ia pikir dengan rangsekan yang luar biasa akan dapat memperoleh kemenangan dan sekaligus unjuk ketangkasannya di hadapan orang banyak. Semula ia mengira meski Kiam Hoat Lu Sinio tinggi, tapi bagaimanapun juga ia adalah seorang wanita, tenaga maupun pengalaman tentu masih jauh di bawah dirinya. Ia tidak tahu bahwa yang dipelajari Lu Sinio justru kepandayan yang paling dibanggakan oleh Tok Pi Sin Mi. Nikoh tua bertangan tunggal itu telah beberapa tahun meyakinkan Hian Li Kiam Hoat, tetapi baru pada tahun kedua setelah Lu Sinio berguru padanya, ilmu pedang itu berhasil ia selami dengan baik. Bukan saja sudah sampai tingkatan yang tiada taranya, bahkan boleh dikata telah bersatu padu dengan jiwa raganya, ia banyak menambahkan perubahan pada Hian Li Kiam Hoat aslinya. Pada waktu Tok Pi Sin Mi belum sempurna meyakinkan ilmu pedangnya itu, ia belum berani menurunkan kepandayan yang belum masak itu pada anak muridnya, oleh karena itu, Kang Lam Cithiap tiada seorang pun yang terkenal menggunakan pedang. Memang Lu Sinio terhitung ada jodoh, ia berguru pada Nikoh tua itu pada masa usianya yang sudah lanjut, oleh sebab itu juga ialah satu-satunya yang memperoleh intisari kepandayannya. Kini melawan musuh kuat, ia keluarkan semua kepandayan yang dipelajarinya, ia berlari mengitar seluruh kalangan, kelihatannya seperti berkelit menghindar, tetapi sebenarnya banyak mengandung gerak perubahan yang tak dapat dirabah. Tiap gerakan mungkin pancingan dan mungkin pula sungguhan, di antara perubahan gerakannya itu dapat berubah lagi. Akhirnya sampailah pada suatu saat yang menentukan. Sinio mengetahui kegarangan musuh sudah banyak berkurang, maka mendadak gerak pedangnya berubah, tiba-tiba sinar tajam berkelebat, ia mulai balas menyerang dengan gencar sambil masih tetap menjaga rapat dirinya. Dengan siasatnya itu, betul-betul Lu Sinio menjadi hebat sekali, di waktu tenang ia prihatin sekali seperti kucing mengincar tikus, tapi dikala harus bergerak, ia lincah laksana kelinci terlepas. Di pihak lain Hei Hun Ho Shou juga terhitung seorang ahli Kiam Hoat Kawakan, maka segera ia insaf bahwa ilmu pedang lawan memang jauh lebih hebat dan menakjubkan daripada dirinya, ia jadi terkejut bercampur gugup, ia merangsek dan menerjang dengan hebat serta mengeluarkan seluruh tenaganya, tetapi lawan temiat tak tenang-tenang saja. Tampaknya tidak banyak bergerak namun sedikitpun ia tak bisa melukainya. Mau tak mau Hei Hun Ho Shou menjadi jeri, ia tahu gelagat jelek, maka berulang-ulang ia incar orang dengan serangan berbahaya, pedangnya berputar, jubah penapaannya ikut mengebas, habis itu ujung pedangnya mendadak menyambar naik ke atas. Atas serangan itu, tiba-tiba Lu Sinio menarik senjatanya dan berdiri tegak, tetapi kedua matanya bersinar tajam, pedang Hei Hun Ho Shou menyambar tiba dan ia masih dalam saja seperti tak merasa. Ketika itu, seluruh lapangan sunyi senyap, semua orang berdebar menyaksikan pertarangan mati-matian itu, Teng Hiaolan sampai memejamkan kedua mata, ia tak tega menyaksikan saat yang luar biasa itu. Tak terduga, dalam sekejap itu seperti letikan lelatu api, mendadak terdengar Lu Sinio bersuit nyaring, sekonyong-konyong ia mencelat ke atas, sepatunya bahkan menginjak ke arah ujung senjata lawan dan dengan meminjam tenaga injakan itu, tubuhnya berjumpalitan, cepat sekali laksana burung terbang ia melayang lewat di atas kepala Hei Hun Ho Shou. Berbareng itu, belum sampai ia menancapkan kaki kembali, pedangnya diayun selagi ia masih terapung di udara, dengan tipu serangan mematikan pehing keanjit, pelangi putih menembus sinar matahari, pedangnya menikam dari atas ke bawah, mengarah kepala Hei Hun Ho Shou yang gundul itu. Selaka terdengar seruan Hei Hun Ho Shou. Untuk melepaskan diri dari ancaman bencana, lekas ia angkat pedangnya menyempuk ke atas, untuk melindungi kepalanya sembari mengurangi daya serangan lawan. Tidak terduga, begitu kedua pedang saling bentur, Lucy Neo yang berada di sebelah atas membarengi memuntir pedang terus diangkat, maka segera terdengar suara keraak, pedang Hei Hun Ho Shou terkutung menjadi dua dan kena disengkelit pergi hingga jauh, Sebaliknya Lucy Neo sendiri dengan senyum manis menancapkan kaki kembali ke tanah dengan tenang, ia pegang senjatanya di depan dada sembari membungkuk memberi hormat. Hei Hun Tai Su, Siopo bersyukur Rengka Sudi mengalah ujarnya. Keruan saja seketika itu muka Hei Hun Ho Shou merah padam saking malunya, jika saja bumi berlubang, ingin ia menyelusup masuk ke dalam. Pertarungan sengit mengadu pedang tadi begitu hebatnya sehingga membuat para jagoan yang menyaksikan merasa kagum. Di antaranya Seth Tian Ji yang merasa senang sekali ramalannya terbukti benar, tapi di samping itu ia pun merasa jari. Ia senang ramalannya betul, dengan begitu menanglah taruhannya dengan Tian Yap Sanjin tadi, tapi di jari melihat kepandaian Lucy Neo ternyata sudah sampai puncak kesempurnaan, dulu ia pernah merasakan sendiri lihainya orang, tampaknya tak mungkin ia mampu membalas dendam itu. Dalam pada itu, Tian Yap Sanjin yang merasa dirinya terhina karena penglihatannya keliru, mukanya dari merah berubah menjadi hijau, ia mengertak gigi, tiba-tiba ia berbangkit dan hendak turun kalangan menempur Lucy Neo. Namun baru saja ia berdiri, sekonyong-konyong pundaknya ditahan orang. Tian Yap Toheng, Biar aku saja yang bereskan budak hina ini terdengar Liao Win membisiki. Walaupun Liao Win sudah tersesat, namun ia pun seorang laki-laki kalangan Kang O, dengan tindakannya, ia bermaksud mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin Kang Lampat Yap. Semula ia tak bersedia bergebrak dengan Lucy Neo, karena ia tak mau disebut sebagai orang tua menganiaya orang muda, ia mengira salah seorang jagoan yang ada di situ sudah dapat menangkap hidup-hidup Lucy Neo. Tak terduga justru kejadian adalah sebaliknya, Hei Hun Ho Sio sebagai tokoh silat yang memiliki ilmu pedang begitu tinggi dan hebat, ternyata harus menerima kekalahan dengan senjata terkutung dan karena itu pula namanya pun merosot. Walaupun Liao Win tahu kepandayan Tian Yap San Jin masih di atas Hei Hun Ho Sio, namun ia rada khawatir juga jangan-jangan akan terjadi hal-hal di luar dugaan, hingga bukan saja nama baik Tian Yap San Jin yang harum selama ini akan tersapu bersih, bahkan ia sendiri pun akan dicacimaki oleh sesama golongannya, bahwa ia membiarkan semua airnya menghinakan golongan Ciam Pua dan mematahkan nama baik tokoh yang sudah tersohor untuk memamerkan kepandayan perguruan sendiri. Karena itulah, Liao Win mencegah Tian Yap San Jin dan ia sendiri tampil ke muka. Dengan majunya Liao Win Ho Sio, semua orang mengerti bakal menyaksikan pertunjukan bagus, maka mereka bersorak. Mereka tahu ilmu silat Liao Win sejak malang melintang di kalangan Kang Ho belum pernah menemukan tandingan, maka ingin menyaksikan kera bagaimana ia akan menangkap hidup-hidup sumuainya dan mempertontonkan kepandayan silatnya. Di pihak lain, diam-diam pektaikan menjadi ketar-ketir khawatir, akan tetapi keadaan sudah terpaksa, tak mungkin ia bisa memisah.